Mengaum Raungan naga air bergema di seluruh dunia. Setengah dari langit diterangi oleh air biru, seolah-olah ribuan ombak beriak di cakrawala. Di tengah gemuruh air, tubuh naga air yang tembus pandang itu menerkam turun dari langit. Setelah bertarung, naga angin kuno ini jelas-jelas melihat taktik Zhang Fan. Ia tidak lagi menggunakan serangan yang tidak berarti dan tiba-tiba, tetapi malah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan pertama. Di bawah naungan tubuh naga air, Zhang Fan dan Si Ruo seperti dua titik debu di lautan, sangat kecil dan tidak mencolok. Menghadapi serangan penuh kekuatan naga air ini, yang bahkan lebih mengerikan daripada pasir kuning yang tak berujung, Zhang Fan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, juga tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindar. Dia hanya dengan tegas melambaikan kipas api emas di tangannya. Aduh! Kekuatan tak terbatas terkondensasi dalam satu gelombang. Kipas api emas tiba-tiba terbuka, dan di tengah cahaya yang mengalir, tujuh bulu emas tampak menyelaukan. Dengan satu gelombang, itu seperti matahari merah kemasan, menaburkan api kemasan. Ledakan! Seolah tak berujung, nyala api matahari kemasan yang tak berujung menyembur keluar dari ujung kipas api emas. Dengan satu gelombang, ia melonjak ke langit, dan suara ledakan memenuhi dunia, tepat menghadap naga air yang menerjang turun dari langit. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Zhang Fan telah lama terdorong, dan lapisan batu yang semula retak telah hancur total menjadi kerikil halus, langsung terkubur hingga mata kakinya. Tubuhnya yang seperti dipaku ke tanah, tidak mempunyai keinginan sedikitpun untuk mundur, dan tidak bergerak sedikitpun. Faktanya, dia bahkan tidak menarik Siruo di belakangnya saat menghadapi naga berserk pasir kuning. Dia hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunjukkan kepercayaan dirinya yang mutlak. Siruo juga mengalihkan pandangannya dari langit, dan dengan lembut menatap wajah Zhang Fan yang penuh tekat. Apa yang disebut kelembutan seperti air tidak lebih dari ini. Serangan yang mengguncang bumi yang meledak di langit tampaknya tiba-tiba menghilang jauh. Pada saat ini, akhirnya tiba saatnya bagi kedua kekuatan besar untuk saling berhadapan secara langsung. Di masa lalu, Zhang Fan pernah menggunakan kipas api emas untuk menghancurkan alam Elysium milik Yao Ji dengan satu serangan. Kemudian, kipas api emas itu berubah menjadi pedang panjang yang terbuat dari api matahari emas murni, yang panjangnya ratusan meter. Pedang itu dipadatkan dan dipadatkan tanpa dilepaskan. Karena itu, Yao Ji, Putri Surgawi, yang merupakan ahli tingkat atas, terpaksa menghindari pertempuran dan bahkan tidak berani mengejarnya. Pada saat ini, Golden Sun Flame yang melesat ke arah naga air itu begitu tebal sehingga tampak seperti terbuat dari emas asli. Itu setebal naga air di langit, dan kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan serangan ini. Satu di atas dan satu di bawah, keduanya membawa kekuatan seribu kati, dan kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap, tidak ada lagi celah antara api dan air, dan mereka bertabrakan dengan suara keras. Ledakan, dentuman, dentuman. Hamparan kabut tebal mengepul dan memenuhi langit dan bumi, menutupi segalanya dengan lapisan tabir kabut. Suara ledakan tak henti-hentinya, kobaran api dan derasnya air tak henti-hentinya. Tirai semakin tebal, sampai-sampai bahkan si Ruo yang berada di dekatnya pun tak dapat melihat wajah Sang Fan dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa sepasang matanya yang penuh tekat bersinar terang. Dalam radius puluhan mil, mungkin hanya ada satu tempat yang tidak tertutup kabut. Di pusat pertempuran antara api dan air, di tempat yang tampaknya akan membuat lubang di langit dan bumi, adalah satu-satunya tempat yang langitnya cerah. Kabut terus naik, lalu diwapkan oleh kobaran api. Hal ini terulang lebih dari sejuta kali, dan seperti pusat badai, semua kabut disingkirkan. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan dapat melihat awan kabut yang terus menyebar. Awalnya, kabut tersebut hanya berdiameter beberapa ribu kaki, dan bahkan tidak dapat menutupi tubuh naga air yang sangat besar. Kemudian, kabut tersebut menyebar hingga puluhan mil, dan masih menyebar. Perasaan itu bagaikan awan-awan di langit tiba-tiba ditarik turun oleh suatu kekuatan yang tak tertandingi, dan menutupi bumi. Dari ukuran kabutnya saja, tidak sulit untuk mengetahui bahwa semua air di danau besar yang besar itu mungkin telah menguap hingga mampu menciptakan pemandangan seperti itu. Ketanyaannya memang begitu. Hah! Tiba-tiba, Zhang Fan mengembuskan napas dan meraung. Auranya langsung membumbung tinggi, dan awan serta kabut di sekitarnya juga menghilang, menciptakan area yang luas untuk dilewatinya. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kipas api emas sekali lagi menutup, seolah-olah itu hanya sehelai bulu. Api emas terakhir dari matahari keluar dari ujung kipas api emas. Dibandingkan dengan momentum dahsyat sebelumnya, itu seperti percikan yang lemah. Yang lemah bukanlah kipas api emas, melainkan api emas matahari yang meraung dan melolong, namun tidak dapat dihentikan. Kipas api emas menutup, dan api kemasan di langit menyapu seluruh dunia. Kemana pun mereka lewat, awan dan kabut pun menghilang, seolah-olah awan dan kabut pun terbakar habis oleh api kemasan matahari. Naga air yang terbentuk dari naga angin abadi yang tersedot ke dalam air danau besar telah lama berubah menjadi awan dan kabut di bawah dampak terus-menerus dari api emas. Di bawah amukan api emas, awan dan kabut terus naik, dan akhirnya membentuk lapisan awan tebal di langit. Ledakan. Dalam sekejap, nyala api kemasan matahari yang menyapu area sejauh puluhan mil tiba-tiba menyusut dan lenyap ke dalam kipas api emas. Kemudian, dengan kilatan cahaya kemasan, tangan Zhang Fan kosong. Dengan satu serangan, harta karun ajaib yang menutupi area seluas puluhan mil menghilang. Seluruh dunia kembali damai, dan angin kencang yang meneru beberapa saat yang lalu juga meredah, berubah menjadi rengekan. Pemandangan ini begitu familiar. Naga angin abadi menghilang tanpa jejak di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Baik itu mata mereka maupun indera ilahi mereka, mereka telah kehilangan jejaknya. Bahkan api kemasan matahari pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan menarik kembali indera keilahiannya. Semua ini sesuai dengan harapannya. Pertama kali hal ini terjadi, dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Kali ini, ketika ia mencoba menggunakan api kemasan matahari, hasilnya tidak berbeda. Ia tahu bahwa ia dalam masalah. Naga angin abadi ini jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dengan pengalaman ini, dia tentu tahu bahwa naga angin abadi pasti bersembunyi di kegelapan, mengawasinya. Selama dia bergerak ke arah pilar naga yang mengjulang tinggi, pilar itu pasti akan melompat keluar untuk menghentikannya lagi. Kali ini, dia tidak diragukan lagi telah memenangkan konfrontasi langsung, tetapi kesimpulannya tidak baik. Energi pedang yang ganas dan tak bisa dihancurkan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap naga angin abadi. Api kemasan matahari yang membakar gunung-gunung dan mendidihkan lautan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap naga angin abadi. Barangkali, hanya beberapa api tingkat atas yang berspesialisasi dalam penghancuran yang dapat mengikuti angin dan langsung membakar asal-usul naga angin primordial. Ayo pergi. Zhang Fan merenung sejenak, lalu berbalik dan terbang menuju pilar naga yang mengjulang tinggi. Segalanya masih jauh dari selesai. Menumbangkan gunung-gunung, menyapu bersinaga naga batu. Meletus dari dalam tanah, membentuk naga bumi. Awan menyapu, naga awan merentangkan cakarnya. Gunung berapi yang meletus, magma berubah menjadi naga. Sepanjang perjalanan, berbagai cara dan angin kencang menjadi musuh kuat yang menghalangi Zhang Fan untuk bergerak maju. Pada awalnya, ada padang pasir dan danau. Kemudian, ada gunung batu dan magma. Kemana pun dia lewat, semuanya diserang secara diam-diam atau diblokir oleh naga angin abadi. Setiap mil yang ia tempuh menuju pilar naga yang mengjulang tinggi, 10 mil gunung dan sungai akan hancur, dan 50 mil energi spiritual akan menjadi kacau. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan darah, dan setiap mil adalah pertempuran. Pada akhirnya, ketika tidak ada lagi yang dapat ia gunakan atau pinjam, naga angin abadi akhirnya pergi berperang. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti betapa mengerikannya naga angin abadi. Karena kurangnya kekuatan absolut, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak kuat. Namun, tubuh abadi naga angin yang mengerikan benar-benar menggerakkan Zhang Fan. Baik itu kipedang, api, atau cara apapun yang diketahuinya, tidak satupun dari semuanya dapat menembus angin menderu dan langsung menghancurkan hakikat. Karena itu, naga angin yang mengganggu mereka seperti belatung yang menempel di tulangnya benar-benar tidak dapat mati. Zhang Fan telah menjelajahi dunia. Dan telah bertemu dengan banyak ahli. Ada juga banyak yang mengaku tidak akan pernah mati. Hanya tubuh abadi naga angin abadi yang layak menyandang gelar ini. Setiap kali hancur berkeping-keping, ia akan langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, ia akan kembali tersapu angin, tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Bahkan gesekan pun tidak mampu menguras tenaganya. Tidak mengherankan bahwa ketika naga langit abadi dikalahkan dalam perang seratus ras dan klan naga langit hampir sepenuhnya dibantai, naga angin abadi mampu bertahan hidup. Ia bahkan meninggalkan harta karun Numinous naga langit di sini untuk mereka yang ditakdirkan. Kekuatannya tidak diketahui, tetapi tubuh abadi yang kuatnya sudah pasti menjadi salah satu alasan utamanya. Kalau bukan karena daya tahannya yang kuat, ia tidak akan mampu bertahan dalam perang yang berlumuran darah. Ledakan. Cahaya bintang memenuhi langit, dan debu bintang berhamburan ke bawah, menutupi segalanya dengan lapisan tabir cahaya bintang yang misterius. Di bawah cahaya bintang yang dingin, Zhang Fan bergoyang sedikit dan wajahnya memucat. Sepanjang jalan, naga angin abadi akan menghilang setiap kali dikalahkan. Seolah-olah ia mengumpulkan angin untuk pulih, dan akan penuh semangat setelah beberapa saat. Namun, di setiap pertarungan, Yuan Ki milik Zhang Fan akan terkuras abis. Akan selalu ada saat di mana ia tidak dapat mengalahkan lawannya. Ini bukan inti persoalannya. Inti masalahnya adalah lebih dari dua jam telah berlalu. Setelah terlibat dengan naga angin abadi di sepanjang jalan, masih ada lebih dari setengah jarak ke pilar naga yang mengjulang tinggi, dan lebih dari setengah waktu telah dihabiskan. Tidak perlu menyebutkan pertempuran terakhir setelah ronde ini. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Zhang Fan tahu bahwa dia tidak bisa lagi terjerat dengannya. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil mencapai pilar naga yang mengjulang tinggi, waktunya pasti akan abis, dan segel sembilan naga pasti sudah lama diambil. Bahkan jika bukan itu masalahnya, dia pasti sudah kelelahan saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi monster-monster tua itu? Belum lagi merampas makanan dari mulut harimau, akan lebih baik jika dia bisa tetap hidup. Tak seorang pun menyangka bahwa naga angin abadi akan begitu sulit dihadapi. Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan tidak ragu lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan awan bintang siklus surgawi untuk menemukan kesempatan menghancurkan tubuh naga angin abadi. Tentu saja hal itu tidak dapat membunuhnya, tetapi cukup baginya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan angin dan memulihkan tubuhnya. Kali ini cukup bagi Zhang Fan untuk membuat pengaturan. Pena tuaku, Siruo, Peri Moling. Saya butuh kalian semua untuk menyerang bersama. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. 922. Kao, ah, wuuu. Suara gagak yang berkokok dengan gembira, disertai bayangan kemasan yang keluar dari bahu Zhang Fan, terdengar di awan. Peri Moling telah lama mengembangkan kebijaksanaan spiritual dan sudah bisa berbicara, tetapi ia tidak suka berbicara, juga tidak suka menggunakan tubuh transformasinya untuk berjalan. Ia masih lebih nyaman dengan tubuh aslinya. Zhang Fan tidak ikut campur dalam hal ini. Bagaimanapun, Peri Moling telah menjadi temannya selama hampir 200 tahun, dan itu sudah cukup. Ia telah menunggu perintah Zhang Fan untuk bergerak. Peri Moling berkokok dengan gembira, dan tubuh aslinya yang besar membentang di awan, seperti awan api kemasan. Apa? Nak, apakah kamu sudah memikirkan ide bagus? Suara tua terdengar dari samping Zhang Fan. Itu adalah Kutau, yang diam-diam terbang keluar dari taman bodi dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan gaya kuno. Nada bicaranya, tindakannya, ditambah dengan wajah mungilnya yang kekanak-kanakan dan lengannya yang seperti akar teratai, selain membuat orang takut, tidak ada lagi keagungan yang bisa dibicarakan. Senyum cerah juga muncul di wajah Siruo, seperti seratus bunga yang mekar pada saat yang sama. Untuk sesaat, suasana yang membosankan menjadi hidup dan ringan. Pada masing-masing tangannya, terdapat empat pilar ajaib yang digunakan untuk membuat formasi, naik dan turun, seolah-olah dilemparkan ke atas dan ke bawah dengan asal-asalan, menaburkan lingkaran cahaya berkabut. Delapan pilar emas ini ditutupi dengan pola urat yang dalam yang samar-samar terlihat. Mereka memancarkan rasa kedalaman yang tak terbatas. Pada saat ini, mereka aktif di tangan Siruo, memancarkan perasaan bersemangat. Sama seperti Perimoling, Siruo telah menunggu momen ini sejak lama. Zhang Fan tersenyum tipis, dan mengutarakan pikirannya. Badai bersiul melewati bumi. Debu beterbangan, awan terbentang, dan kekuatan tak berujung terlihat jelas. Ledakan. Badai itu langsung berhenti, dan saat angin bertiup, naga angin abadi yang besar muncul dari badai, melayang di udara. Meskipun kehampaan itu tidak bergerak, badai-badai kecil terus terbentuk dan meluas di sekitar tubuh naga angin purba. Akhirnya, badai-badai itu menyapu dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kali ini naga angin tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan, karena tidak ada yang dapat mematahkannya. Ini adalah tempat di mana ia bertarung melawan awan bintang siklus surgawi milik Zhang Fan. Segala sesuatu yang dapat dihancurkan telah dihancurkan pada saat itu. Bagaimanapun, kemampuan ilahi awan bintang siklus surgawi tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun naga angin abadi memiliki tubuh yang tidak dapat mati dan tidak mengalami kerusakan yang berarti, tetap saja butuh banyak usaha untuk mengubah tubuh aslinya. Jumlah waktu yang dibutuhkan kali ini beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Jadi begitu ia terbentuk kembali, ia bergerak cepat dan bersiul di udara sambil berniat untuk terus menjerat Zhang Fan dan yang lainnya. Tetapi ketika sampai di tempat ini, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, itu bukanlah naga langit yang sebenarnya. Meskipun naga angin abadi ini kuat, ia tidak memiliki cukup kekuatan. Ia hanya dapat mengandalkan instingnya untuk mendeteksi beberapa kelainan, tetapi ia tidak dapat menentukan apa masalahnya. Tepat saat ia merasa jengkel, sebuah suara yang jelas dan terang dengan dingin tak berujung tiba-tiba memasuki telinganya. Lakukan! Begitu suara itu berakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh! Sementara naga angin primordial masih tertegun, suara gemuruh datang dari bawah tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Seolah-olah raksasa purba sedang menarik gunung, atau seolah-olah naga bumi akan keluar dari tanah. Memang ada sesuatu yang keluar dari bumi, tetapi itu bukan naga bumi, melainkan delapan pilar emas. Delapan pilar emas itu ditempatkan di delapan arah yang berbeda. Pilar-pilar itu tidak hanya berada di arah utara, selatan, timur, dan barat, tetapi tampaknya meliputi semua arah. Jelas, celah di antara dua pilar emas itu cukup besar, tetapi membuat orang merasa bahwa pilar itu kedap udara. Begitu delapan pilar emas muncul, naga angin abadi akhirnya tahu apa yang salah. Ini jelas suatu jebakan. Belum terlambat untuk menyadarinya, jika adegan berikut tidak terjadi. Ledakan! 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 Terdengar ledakan keras. Pada saat itu, sebuah pintu yang memisahkan langit dan bumi muncul di antara kedua pilar emas itu. Seperti batu pemutus naga, gerbang yang beratnya mencapai 10 ribu ton itu perlahan turun. Satu pintu menutupi pintu lainnya, dan satu pintu tumpang tindih dengan pintu lainnya. Dapat dibayangkan bahwa ketika pintu-pintu ini jatuh, naga angin abadi akan sepenuhnya terisolasi dari dunia ini. Pada saat ini, meskipun lapisan pintu belum jatuh sepenuhnya, perasaan aneh mengisolasi seluruh ruang telah menyelimutinya. Pada saat ini, naga angin abadi tidak punya cara lain untuk melarikan diri, kecuali memanfaatkan formasi yang belum sepenuhnya aktif dan mencapai kekuatan terkuatnya untuk menghancurkannya dengan pukulan penuh. Sekalipun ia berhamburan dan berubah menjadi angin yang memenuhi langit, akan sulit untuk menghadapinya, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi itu secara instan, jadi ia tidak dapat melakukan apapun terhadap formasi ini. Formasi ini disebut formasi kunci naga 8 gerbang. Formasi ini tidak diciptakan khusus untuk mengunci naga. Hanya bisa dikatakan bahwa formasi ini tepat waktu untuk digunakan melawan naga angin abadi. Puluhan tahun lalu, Zhang Fan membunuh naga banjir tinta di laut angin dan memperoleh tongkat naga tak kasat mata. Sekarang tampaknya tongkat naga tak kasat mata itu milik yang mulia iblis Liren, tetapi Zhang Fan memanfaatkannya. Harta karun ini tidak terlalu berguna, tetapi memberinya banyak inspirasi. Banyak misteri yang dipelajarinya dari harta karun ini dengan keterampilan pemecah batasan lima elemen agung ditambahkan ke harta karun sihir formasi yang secara khusus disempurnakan untuk Siruo. Ini adalah delapan pilar emas untuk formasi tersebut, yang juga dikenal sebagai pilar kunci naga. Di tangan Siruo, delapan pilar pengunci naga ini dapat berevolusi menjadi formasi yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya memiliki efek ajaib pada naga langit dan bumi. Itu adalah formasi pengunci naga delapan gerbang. Meskipun disebut gerbang delapan, sebenarnya jumlah pintunya lebih dari delapan. Setelah formasi itu rampung, itu sudah cukup untuk menjebak naga angin abadi dan memberi Zhang Fan kesempatan untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Bagaimanapun, formasi itu berbeda dari Divine Sense. Baik saat menyiapkan maupun mengaktifkan, butuh waktu yang relatif lama. Jika tidak ada pengekangan, Immemorial Wind Dragon dapat keluar dari formasi sebelum formasi itu selesai. Pada saat itu, Float Dragon akan memasuki laut, dan akan lebih sulit untuk mengulangi trik yang sama. Untungnya, Zhang Fan sudah siap. Suara mendesing. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Naga angin abadi secara naluriah merasakan celah itu. Tubuhnya yang besar terpelintir, siap menerkam. Pada saat itu, terdengar suara gagak dan auman naga yang rendah. Suara pertama cepat dan menggetarkan, sedangkan suara kedua dalam dan berat. Ledakan. Dua sinar cahaya, satu emas dan satu merah, menembus udara dan melilit naga angin abadi dengan erat. Pada saat penundaan itu, pintu yang bergerak itu berbalik dan menjadi dunia yang tertutup lagi. Bagaimana mungkin naga angin abadi tidak marah ketika kesempatan itu lenyap dalam sekejap? Ia mengangkat kepalanya dan meraung, menunggu untuk mencabik-cabik kedua sinar cahaya itu. Tiba-tiba, sebuah raungan naga yang tidak lebih lemah dari naga angin abadi dan membawa aura darah yang kental meledak. Raungan naga itu disertai dengan kobaran api. Seekor naga panjang melingkari tubuh naga angin abadi dengan erat. Ledakan. Deng, deng, deng. Dari jatuh di langit hingga jatuh ke tanah, naga angin abadi dan tubuh naga sejati ku Tao saling terkait. Kemana pun mereka lewat, api membumbung tinggi ke langit dan angin kencang bertiup, menghancurkan segalanya. Naga angin abadi tidak terlihat dan tidak berwujud. Selain itu, Tao Isku hanya berada di alam formasi inti, jadi dia jauh lebih lemah daripada naga angin abadi. Dari waktu ke waktu, naga angin abadi tidak akan mampu melawan naga angin abadi, dan naga angin abadi akan melepaskan diri. Setiap kali hal ini terjadi, itulah saatnya bagi Perimoling untuk menunjukkan kekuatannya. Bulu emas pertama menyala, pita sutra pelangi mengelilingi dua naga besar. Setiap kali naga angin abadi melepaskan diri, yang menantinya adalah serangan langsung dari Perimoling. Teriakan burung gagak yang bersemangat terdengar dari waktu ke waktu. Dengan bantuan pendetaku, Perimoling sangat kesakitan. Naga angin abadi mengepakkan sayapnya, mematuh paruhnya, dan mengayunkan tiga cakarnya. Api iblis yang aneh dan benar serta kecepatan yang tidak terduga membuat naga angin abadi seperti ikan di air. Walaupun cara ini tidak dapat menimbulkan kerusakan berarti pada naga angin purba, namun cara ini cukup untuk memprovokasinya, sehingga tidak dapat menghentikan penyebaran formasi kunci naga delapan gerbang. Tiga bulu emas Perimoling muncul setelah merangsang garis keturunan gagak emas di tubuhnya. Setelah mengambil saripati darah gagak emas kali ini, semua bulu di tubuhnya telah berubah menjadi bulu emas, jadi tidak begitu kentara. Tetapi saat ini, ketika ia menggunakan kekuatan gaibnya, ia langsung menjadi menyilaukan, membuat bulu-bulu emas lainnya di tubuhnya redup. Bulu emas pertama adalah teknik transformasi pelangi. Bulu emas kedua adalah teknik starfall. Yang pertama memiliki kecepatan yang tak tertandingi, sedangkan yang kedua memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Ketika keduanya digabungkan, naga angin abadi tidak dapat menggunakan kekuatannya di bawah jeratan Kutau. Ia tidak dapat melawan sama sekali, yang memungkinkan Perimoling menggunakannya sepuasnya. Di tengah raungan naga yang ganas, rangan teredam sang Kutau, dan sorak-sorai kegirangan sang Perimoling, tibalah saatnya pintu berat itu jatuh. Kutauis, Perimoling. Di tengah pertarungan yang sengit itu, ketika Zhang Fan tengah berpikir keras, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pendeta Taoku mengerti, meskipun Perimoling tidak mau, dia tidak berani menghadapi naga angin abadi sendirian. Dia menanggapi dan bergerak. Perimoling dan Pendeta Taoku menggunakan kekuatan sihir terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Bintang-bintang di langit berjatuhan seperti hujan. Hujan yang indah. Mutiara naga api sembilan ditelan dan dimuntahkan, menembus tubuh naga angin abadi. Api tak berujung membakar udara. Setelah serangan terakhir ini, dua cahaya yang mengalir, satu emas dan satu merah, langsung meninggalkan tubuh naga angin abadi dan menyerbu ke satu arah. Di sana, sebuah pintu hampir robo, tetapi pintu itu bergerak ke samping ketika mereka menabraknya, memberi jalan bagi pintu itu. Mencabut sehelai rambut saja dapat memengaruhi seluruh tubuh. Pintu yang berat itu bergerak. Dalam sekejap, Kutau dan Peri Moling telah menghilang dari formasi. Pada saat ini, naga angin primordial berhasil melepaskan diri dari serangan terakhir. Ketika ia melihat lagi, tidak ada jejak dari dua lalat yang mengganggu itu. Hanya pintu-pintu berat yang mendekat. Formasi kunci naga delapan gerbang telah selesai. Di luar formasi, pendeta Tauku dan Peri Moling muncul. Peri Moling baik-baik saja, tetapi pendeta Tauku tampak kelelahan. Dia terengah-engah dan menatap Zhang Fan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan mengeluh, aku hampir mati karena kelelahan. Jangan datang kepadaku untuk hal semacam ini di masa mendatang. Terima kasih padamu, Kutau. Kutauis, istirahatlah dan saksikan pertunjukan yang bagus. Saksikan bagaimana aku menghancurkan sarapan pagi ini. Zhang Fan tersenyum sambil berbicara dengan santai. Tanpa disadari, matanya sudah tertutup rapat. Melihatnya seperti ini, Zhang Tauku tampaknya memahami sesuatu dan bertanya, apa nama pertunjukan ini? Sebut saja bayangan gagak emas. Begitu pendeta Tauku selesai berbicara, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. 923. Iluminasi gagak emas. Zhang Pendeta Tauku hanya menebak dan tidak yakin, tetapi ketika dia melihat Zhang Fan membuka matanya, dia langsung mengerti. Mata macam apa itu? Mereka dalam dan misterius, seperti langit berbintang yang tak berujung, tak terbatas dan penuh dengan misteri tak berujung. Menatap mata itu membuat pandangan seseorang terasa seperti sedang dilahap, dihisap lapis demi lapis. Akhirnya, melalui semua kabut, seseorang dapat melihat pemandangan berbeda jauh di dalam mata. Burung gagak emas matahari agung. Di dalam kedua mata Zhang Fan, ada seekor burung gagak emas yang tengah merentangkan sayapnya, seakan-akan hendak melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Di bawah mereka, ada pohon fusang yang dicengkram erat oleh ketiga kaki mereka, seolah-olah mereka bisa terbang kapan saja dan berubah menjadi matahari besar, menerangi daratan. Berbeda dengan Golden Crow yang dibentuk oleh kekuatan dewa. Berbeda dengan Golden Crow yang dibentuk oleh tubuh Dharma. Ia memiliki pesona, temperamen, dan spiritualitas. Dalam keadaan tak sadar, ia tampak lebih baik daripada tubuh Dharma Zhang Fan. Bagaimanapun, tubuh Dharma tersebut membawa terlalu banyak pemahaman dan interpretasi Zhang Fan. Ia adalah gagak emas dan bukan gagak emas pada saat yang sama. Perasaan ini menghilang dalam sekejap. Penglihatanku tahu menjadi kabur, dan dia merasa tatapan mereka saling berjauhan. Zhang Fan memfokuskan seluruh perhatiannya pada lapisan-lapisan dari delapan gerbang pengunci naga. Iluminasi Golden Crow akan menghancurkan sarapan pagi. Pendetaku tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia hanya mengikuti pandangan Zhang Fan dan mengamati formasi itu. Di depan matriks kunci naga delapan gerbang, si Ruo melayang di udara, berdiri melawan angin. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, seperti bunga teratai putih yang mengambang di air. Sosoknya yang anggun, elegan dan anggun, adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di dunia fana, dan jarang terlihat di surga. Pada saat ini, delapan gerbang pengunci naga telah selesai, tetapi si Ruo tidak berniat untuk bersantai. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada susunan itu. Seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna berkeringat, meluncur turun di dahi dan pipinya yang cantik seperti mutiara yang pecah. Jelas terlihat betapa banyak energi mental yang digunakan. Ini bisa menjebak naga angin primordial yang tak berwujud, yang sama kuatnya dengan seorang kultifator jiwa baru lahir. Kekuatan dari delapan gerbang pengunci naga dan kompleksitas pengendaliannya sudah jelas. Dengan kultifasi si Ruo, dia tidak akan mampu bertahan lama. Untungnya, dia tidak perlu bertahan terlalu lama. Si Ruo. Sudah waktunya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk mengasihani kekasihnya dan berkata dengan suara yang dalam. Fiu. Mendengar ini, si Ruo menghela napas panjang lega. Rambut hitamnya yang halus berkibar dan keringatnya yang harum menetes seperti tetesan air hujan. Seluruh tubuhnya perlahan turun ke tanah. Begitu dia menyentuh tanah, kaki putihnya yang ramping menjulur keluar dari balik gaunnya dan dengan ringan menyentuh tanah. Tindakan ini tampak ringan, tetapi memengaruhi seluruh susunan dan juga menentukan nasib naga angin primordial. Ledakan. Tiba-tiba, lapisan gerbang yang terus beroperasi tiba-tiba mengembun, dan kemudian, dengan gemuruh keras, gerbang-gerbang itu menutup hingga batas kekuatan formasi. Kemudian, dengan suara, Swiss gerbang-gerbang yang tak terhitung jumlahnya terbelah antara Zhang Fan dan naga angin purba, memperlihatkan sebuah jalan. Mereka berdua telah bertarung berkali-kali, tetapi mereka belum pernah menatap satu sama lain dalam jarak sedekat itu. Pada saat ini, naga angin primordial luar biasa marah, bahkan tidak bisa membubarkan tubuhnya dan berubah menjadi embusan angin. Di dalam delapan gerbang naga terkunci, hanya ada beberapa kaki ruang. Bagi manusia, ruang ini cukup untuk digunakan sebagai rumah, tetapi bagi naga angin purba, itu hanyalah sebuah kotak. Yang lebih menyedihkan adalah ia dimasukkan secara paksa ke dalam kotak. Jika itu adalah naga langit yang lain, ia pasti sudah keluar dari formasi, atau ia pasti sudah terhimpit sampai mati. Hanya naga angin purba, yang tidak memiliki bentuk atau substansi, yang benar-benar terhimpit ke kondisi seperti itu. Jika diberi cukup waktu, si ruo pasti tidak akan mampu bertahan lebih lama darinya, dan keluar dari formasi itu hanya masalah waktu saja. Tepat saat naga angin primordial hendak terbakar oleh api kemarahan di dalam hatinya, sebuah sosok dan sepasang mata muncul di depannya dari jarak puluhan kaki. Pada saat itu, penganut Tawis Meku, si ruo, dan perimoling semuanya melihat dengan jelas bahwa mata bundar naga angin purba itu mula-mula dipenuhi dengan kebrutalan, diikuti oleh keterkejutan, dan akhirnya kengerian. Tubuh naga angin primordial langsung menjadi kabur. Pemandangan ini tidak asing bagi orang banyak, itu adalah awal dari hilangnya sosok tak terlihat dan lenyap di telan angin. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya yang tak terhitung banyaknya, ia telah menggunakan metode ini berkali-kali. Bedanya, kali ini ia tidak dipukuli sampai mati. Namun, setelah dilirik oleh Zhang Fan, ia justru tidak berniat melawan, melainkan bersiap melarikan diri. Namun, bagaimana Zhang Fan bisa membiarkannya lolos? Kehilangan kesempatan ini sama saja dengan mengucapkan selamat tinggal pada harta karun spiritual naga langit, segel sembilan naga. Bagaimana mungkin dia bersedia? Tiba-tiba, perubahan yang sama sekali berbeda terjadi di mata Zhang Fan. Mata kirinya langsung meredup, dan burung gagak emas matahari besar di pupilnya melipat sayapnya, seperti kelinci giok yang terbang melintasi langit. Saat itu sudah matahari terbenam, dan bulan yang cerah berada di langit. Ia tertidur lelap di pohon fusang. Mata kanannya justru sebaliknya, bersinar terang, dan cahaya kemasan membanjiri seluruh mata bagaikan air yang mengalir. Bahkan ada cahaya kemasan yang pekat, bagaikan nyala api kemasan matahari, yang menyembur keluar dari mata. Burung gagak matahari emas yang terperangkap di pohon fusang tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari mata. Burung itu tampak seperti akan berubah menjadi matahari besar, memancarkan cahayanya dan menerangi bumi. Tepat pada saat ini, Zhang Fan memperhatikan naga angin purba dengan saksama. Hanya dengan satu tatapan, tanpa mengangkat tangan atau melangkah, ada kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi, meledak keluar. Bahkan si Ruo, Ku Tao, dan yang lainnya di sampingnya, merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka tiba-tiba membeku, tidak dapat bergerak. Mereka bukan satu-satunya yang tidak bisa bergerak, naga angin primordial yang berada puluhan kaki jauhnya juga membeku di saat yang sama, mempertahankan posturnya memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, tidak bergerak. Titik cahaya kemasan, bagaikan pantulan, berkelap-kelip dari dalam tubuh naga angin primordial, dan berangsur-angsur terbentuk. Disebut pantulan karena titik cahaya kemasan ini bagaikan Zhang Fan yang tengah menatap permukaan air yang tenang, memantulkan kemegahan di matanya. Mata dalam yang sama, pupil yang sama, Gritsun Golden Crow, berubah menjadi Gritsun, terbang melintasi langit. Adegan demi adegan dimainkan. Pada akhirnya, terjadi ledakan yang tiba-tiba monster besar, seperti sarang burung murai yang ditempati oleh burung merpati atau makhluk parasit, keluar dari tubuh dan hampir sepenuhnya menggantikan naga angin abadi, memenuhi seluruh ruang formasi kunci naga delapan gerbang. Ini burung gagak emas matahari agung. Wow wow! Pendetaku, Si Ruo, dan Perimoling semuanya bereaksi pada saat yang sama. Dua orang pertama terkejut. Mereka adalah orang-orang di sekitar Zhang Fan, dan tentu saja tahu bahwa apa yang disebut pantulan gagak emas ini sebenarnya adalah darah esensi gagak emas yang diekstraksi dari lembah tanpa kembali, yang disempurnakan oleh Zhang Fan ke dalam tubuhnya, dan dibentuk menjadi kekuatan magis. Yang tidak mereka duga adalah bahwa gerakan terakhir itu hanya sekilas, dan langsung meledak ke tubuh pihak lain. Dapat dikatakan misterius dalam misteri, dan jika orang-orang yang tidak akur dengan Zhang Fan melihat ini, mereka pasti akan bergidik. Itu belum semuanya, tetapi hal yang menyebabkan mereka kehilangan ketenangan adalah karena Golden Crow memberi mereka perasaan aneh. Dharma idol milik Zhang Fan terasa seolah-olah itu adalah Gritsun Golden Crow yang sesungguhnya yang telah dibangkitkan dari era primordial, melintasi waktu dan ruang untuk muncul di hadapan Zhang Fan. Dharma idol milik Zhang Fan terasa seolah-olah itu adalah Gritsun Golden Crow yang sesungguhnya yang telah dibangkitkan dari era primordial. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Peri Moling hampir gemetar. Sambil merinti, dia mengatupkan sayapnya erat-erat, membenamkan kepalanya di dadanya, dan mengecilkan tubuhnya yang besar di belakang Zhang Fan, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk memberinya sedikit rasa aman. Tekanan Tekanan yang dimiliki oleh Gritsun Golden Crow, milik Peri Moling yang mewarisi sebagian garis keturunan Golden Crow, sungguh tak tertahankan. Kalau saja dia tidak mengikuti Zhang Fan sejak lama, belum lagi kejadian ini, tidak aneh kalau dia langsung tergeletak di tanah. Pantulan gagak emas, tubuh sejati gagak emas, tidak lebih dari ini. Si Ruo Zhang Fan berteriak, membangunkan si Ruo dari keterkejutannya. Tangannya mekar seperti bunga teratai, dan lapisan pintu, formasi pengunci naga delapan gerbang muncul sekali lagi. Dari celah yang perlahan-lahan tertutup, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa naga angin abadi telah sepenuhnya dilahap oleh tubuh sejati gagak emas dari dalam. Setiap titik api membakar dari dalam keluar, meledak, melesat keluar, dan memantul dari formasi pengunci naga delapan gerbang, menyerang baik dari dalam maupun luar. Setiap detik, puluhan ribu api emas, seperti air yang mengalir, mengalir maju mundur. Naga angin abadi itu terfragmentasi, tetapi tidak dapat menyebar, tidak dapat menghindar, dan harus menanggung salah satu kartu truf Zhang Fan, refleksi gagak emas, tubuh sejati gagak emas. Raungan naga itu berubah dari marah menjadi sedih, dan akhirnya melemah. Ketika teriakan burung gagak sepenuhnya menenggelamkan auman naga, dan ketika api sepenuhnya menutupi angin, formasi pengunci naga delapan gerbang tiba-tiba tertutup dan tertekan. Ia menekannya sedikit demi sedikit. Awalnya, terdengar suara raungan naga dan percikan api, tetapi akhirnya, bahkan pintunya sendiri tidak bergetar, dan semuanya sunyi-senyap. Setelah beberapa saat, ketika wajah Siruo sedikit pucat, dia menoleh ke belakang dan tersenyum, penuh pesona. Tiba-tiba, angin kencang muncul di dunia, seolah-olah miliaran orang menangis pada saat yang sama. Ketika lapisan pintu dan formasi pengunci naga delapan gerbang berangsur-angsur memudar, dan delapan pilar pengunci naga menjadi jelas. Semua orang menghela napas panjang lega. Hati Zhang Fan yang menggantung di udara akhirnya merasa tenang. Angin kencang yang seakan bergoyang tertiup angin dan hujan, dan seluruh dunia menangis karenanya, membuktikan bahwa naga angin abadi yang mengerikan itu pada akhirnya tidak mampu menahan tubuh sejati gagak emas yang menyerang dari dalam. Formasi pengunci naga delapan gerbang yang menjebaknya benar-benar menghilang dari dunia. Suara mendesing. Delapan pilar pengunci naga berubah menjadi cahaya keemasan dan mendarat di tangan Siruo. Area di dalam formasi susunan itu kosong, kecuali cekungan yang dalam. Api yang mengalir tampaknya membakar tanah. Selain cahaya keemasan dari api, hanya ada titik biru samar yang berkedip samar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan melewatkannya. Zhang Fan mengulurkan tangan dan mengambil titik biru samar itu ke tangannya. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah mutiara seukuran buku jari. Tampaknya ada dunia lain di dalam mutiara itu, dan itu juga tampak seperti cerminan situasi terkini di dunia ini. Angin tak berujung bertiup ke sana kemari, dan selain angin kencang, tidak ada yang lain. Inti sari naga angin abadi telah terkondensasi. Fondasi tubuh sejati yang tidak dapat dibunuh berulang kali adalah sedikit asal usul ini. Pada saat ini, kesadaran naga angin di asalnya telah terhapus, dan berubah menjadi mutiara angin ini, yang diam-diam berada di telapak tangan Zhang Fan. Sudah berakhir, Zhang Fan menyingkirkan mutiara angin, memeluk Siruo yang telah menghabiskan seluruh tenaganya, dan menatap kekejauhan. Melalui lapisan angin yang tak henti-hentinya seperti lalat tanpa kepala, dia bisa melihat pilar naga yang menghubungkan langit dan bumi. Saat naga angin abadi menghilang, ia tampak kehilangan semangatnya dan perlahan meredup. 924. Ia menembus langit dan menembus bumi. Di atasnya adalah lautan awan, dan di bawahnya adalah dunia bawah langit biru. Di depan Zhang Fan dan yang lainnya adalah pilar naga mengjulang. Setelah naga angin primordial terbunuh, pilar naga mengjulang tampak kehilangan semangatnya. Pilar itu tampak agak redup, tetapi berdiri di depannya, mereka masih bisa merasakan perasaan agung dan megah. Saat ini, pilar naga masih mengjulang tinggi ke langit, tetapi tidak ada naga langit di atasnya. Itu seperti surga di bumi. Meskipun ada beberapa jejak zaman kuno, tidak ada ras yang tak terkalahkan. Kakak senior, bahan pilar naga ini sangat aneh. Si Ruo memiringkan kepalanya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Pada saat ini, di depan pilar surgawi ini, hanya ada mereka berdua, kecuali perimoling yang berbaring di bahu Zhang Fan. Pendeta Tauku telah kembali ke taman bodi setelah membunuh naga angin. Pertama, dia kelelahan, dan kedua, dia ingin meninggalkan kartu truf untuk mereka, untuk berjaga-jaga. Mendengar perkataan Si Ruo, Zhang Fan perlahan menarik pandangannya dari pilar naga mengjulang dan berkata sambil tersenyum, ini dipadatkan oleh kristal angin, jadi secara alami berbeda. Kristal angin. Si Ruo mengerutkan kening dan sekali lagi mengamati pilar naga pencapai surga yang berada tepat di depannya. Dia kurang lebih telah menemukan sesuatu. Awalnya, material ini cukup istimewa, dan Zhang Fan mungkin tidak dapat mengenalinya. Lagi pula, tanpa kekuatan magis khusus, bagaimana ia dapat memadatkan angin menjadi material, dan bagaimana ia dapat terlihat di dunia luar. Namun dengan windbat di tangannya, segalanya sangat berbeda. Dengan manik angin di tangannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mempunyai perasaan aneh, seolah-olah dia bisa mendengar bisikan angin di sekitarnya, dan melihat gumaman pilar naga mengjulang. Dengan perasaan ini, dia memiliki pemahaman yang kuat di dalam hatinya, dan tentu saja, dia bisa melihat perbedaannya. Pilar naga mengjulang ini hanyalah semacam pantulan, jadi Zhang Fan tidak mempedulikannya. Yang ia pedulikan adalah manik angin, yang ternyata tidak sesederhana yang ia kira. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Seketika, dia memegang tangan kecil Siruo dengan satu tangan dan perlahan mengulurkan tangan lainnya, menekannya pada pilar naga mengjulang. Ledakan. Suara gemuruh terdengar langsung di dalam jiwa mereka. Tiba-tiba, Zhang Fan dan Siruo merasa tidak bisa bergerak lagi. Pada saat yang sama, seolah-olah jiwa mereka telah tersedot keluar dari tubuh mereka dan ditarik menjauh dari dunia ini. Meskipun telapak tangan Zhang Fan masih menempel pada pilar naga yang mengjulang tinggi, mereka merasa seolah-olah berdiri tinggi di langit dan menatap mereka. Mereka sama sekali tidak merasa ada hubungannya dengan mereka. Dengan telapak tangan Zhang Fan di tengahnya, pilar naga yang mengjulang tinggi itu tiba-tiba retak inci demi inci. Retakan menyebar di sekujur tubuhnya, lalu meledak dengan suara keras, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di mana-mana. Pecahan-pecahan ini bukan hanya pecahan pilar naga yang mengjulang tinggi, tetapi juga pecahan seluruh dunia. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan dan Siruo tampaknya dapat melihat sebuah pecahan terbang melewati mereka. Di sana, ada sebuah padang pasir yang semua pasir kuningnya telah terkikis, dan ada sebuah danau besar yang semua air danaunya telah tersedot. Sepanjang perjalanan, tempat-tempat yang telah mereka lewati, tempat-tempat yang telah mereka perjuangkan, semuanya terkurung dalam pecahan ini. Perasaan bahwa seluruh dunia akan runtuh, meskipun mereka kuat untuk sesaat, tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Ini seperti kekuatan surga. Namun, pada saat ini, Zhang Fan dan Siruo merasakan ketenangan di hati mereka, seolah-olah seluruh dunia telah memisahkan diri dari mereka. Apapun yang terjadi, mereka dapat mengabaikannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka kehilangan semua rasa waktu. Tiba-tiba, Zhang Fan dan Siruo merasakan tubuh mereka bergetar, dan terdengar suara gemuruh di telinga mereka. Seperti aliran deras yang mengguyur mereka. Namun, mereka tahu bahwa itu adalah darah yang mengalir melalui tubuh mereka. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, semua indera mereka kembali. Perasaan tidak mampu mengendalikan tubuh mereka pun hilang. Wah! Pecahan-pecahan yang tak berujung berkumpul dari segala arah, menyatu di hadapan mereka berdua, membentuk dunia yang benar-benar baru, dunia yang sepenuhnya berbeda. Ini. Sekilas, Zhang Fan mengerutkan kening. Hatinya tergerak, lalu dia mengerti. Tak jauh dari sana, separuh pilar naga berdiri tegak seperti tunggul pohon. Pilar itu berstruktur kristal, dan semua cahaya yang terpantul darinya diwarnai dengan lapisan kesungguhan kuning. Melihat separuh pilar naga ini, Zhang Fan merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Ia melihat sekeliling lagi, lalu memastikan kecurigaannya. Ini adalah dunia yang aneh. Tidak mungkin untuk membedakan utara dari selatan, timur dari barat, atau langit dari tanah. Dia hanya bisa yakin bahwa sembilan pilar naga yang membentuk cincin adalah ujung dunia ini. Di dalam sembilan pilar naga, itu adalah dunia yang normal. Bahkan ada kabutki spiritual yang berputar-putar di sekitar pilar naga, seperti istana abadi. Di luar pilar naga, ada aura yang ganas, kacau, dan merusak. Bahkan tubuh Fajra yang tak terkalahkan akan tercabik-cabik oleh arus yang ganas, dan jiwanya akan hancur. Sembilan pilar naga yang mencapai surga ini bukanlah hal yang asing bagi Zhang Fan. Ketika pertama kali melihat pilar naga ini, mutiara angin di tangannya sedikit bergetar, seperti ketika dia melihat pilar naga yang mencapai surga yang terbuat dari angin. Namun kali ini, reaksinya jauh lebih intens. Seketika, perhatian Zhang Fan tertarik pada sembilan pilar naga tersebut. Setelah mengamati lebih dekat, ia segera menemukan sesuatu yang berbeda. Bahan dari sembilan pilar naga yang mencapai surga ini memang terbuat dari angin. Tampaknya bergerak sedikit, seolah-olah pilar naga itu adalah dunianya sendiri, dan angin terus menderu. Itu belum semuanya. Yang benar-benar membuat mata Zhang Fan menyipit adalah apa yang tersegel di dalam pilar naga. Naga angin purba. Di dalam sembilan pilar naga, ada sembilan naga angin primordial yang tersegel di dalamnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah bertarung dengan mereka selama hampir empat jam. Zhang Fan secara alami tahu seperti apa rupa naga angin purba. Oleh karena itu, dengan satu pandangan, dia mengenali mereka. Naga angin primordial ini berbeda dari naga yang pernah dia lawan sebelumnya. Hanya dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa naga angin primordial ini adalah makhluk nyata. Dengan kata lain, mereka adalah segel daging asli. Kekuatan naga angin primordial adalah ia dapat mengubah dagingnya menjadi angin kapan saja, mengubah tubuh naga surgawi menjadi angin yang tak terlihat. Inilah naga angin primordial yang sesungguhnya. Yang telah dia bunuh sebelumnya hanyalah sedikit dari esensi angin. Dengan kata lain, itu terbentuk dengan mengumpulkan angin surga dan bumi dengan manik-manik angin sebagai pusatnya. Dalam hal kekuatan, ada perbedaan yang sangat besar. Bisakah aku? Setelah mengenali sembilan pilar naga angin ini, Zhang Fan tiba-tiba punya pikiran. Sebuah ide khusus untuk menyempurnakan senjata ajaib muncul di benaknya. Sangat. Setelah berpikir sejenak, cara dia memandang sembilan pilar naga ini berbeda. Seolah-olah di matanya, mereka terus-menerus bergabung dan akhirnya berubah menjadi senjata ajaib yang kuat. Seketika, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menekan dorongan dalam hatinya. Ini bukanlah hal terpenting saat ini. Dia sekali lagi melihat ke tengah pilar naga. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana dia berada. Tempat ini jelas merupakan inti dari 108 pilar naga roh surgawi dan iblis duniawi. Itu juga merupakan tempat penyimpanan harta karun spiritual naga surgawi, segel sembilan naga. Zhang Fan tidak terlalu memikirkan segel sembilan naga. Lagi pula, setelah menguasai diagram bintang siklus surgawi, selain senjata ajaib yang disempurnakannya, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan hal lain. Memperjuangkannya terutama karena dia ingin memperluas wawasannya, dan juga karena dia tidak ingin musuh bebuyutannya mengambil keuntungan darinya. Namun sekarang, semuanya sangat berbeda. Setelah sekian banyak pertempuran, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti bahwa kekuatan harta karun ini jauh melampaui ekspektasinya. Jika tidak, mengapa naga langit purba yang dulunya kuat itu menghabiskan begitu banyak upaya untuk melestarikannya. Pilar setengah naga di depannya jelas merupakan tempat di mana segel sembilan naga awalnya ditempatkan. Sebelumnya, ketika dia melihatnya dari luar, semua mata tertarik oleh segel sembilan naga berwarna kuning cerah. Tentu saja, pilar setengah naga yang ditempatkan di bawahnya tidak meninggalkan kesan apapun di hati orang-orang. Itu seperti kegelapan di bawah lampu. Sekarang setelah dia bereaksi, matanya bersinar dengan cahaya terang, dan matanya berubah menjadi putih. Hmm. Di mana segel sembilan naga? Pada saat ini, hanya ada satu tarikan napas waktu yang telah berlalu sejak Zhang Fan tiba di sini. Meskipun jumlah waktu ini singkat, itu sudah cukup baginya untuk menjelajahi dunia ini. Selain sembilan pilar naga yang mengjulang tinggi, hanya ada pilar setengah naga yang tampak seperti tunggul pohon. Tidak ada jejak segel sembilan naga. Ada yang mengalahkanku. Pikiran ini terlintas dalam benaknya, tetapi dia sendiri menampiknya. Dunia di dalam sembilan pilar naga itu seperti dunia yang tertutup rapat. Segel sembilan naga adalah hal terpenting, dan kemungkinan besar itu adalah sumber kekuatannya. Jika segel sembilan naga diambil, dunia ini tidak perlu ada lagi. Dunia ini pasti akan runtuh, jadi bagaimana mungkin dunia ini muncul di depannya. Seolah merasakan pikirannya, pada saat ini, dia seperti melihat sesuatu dari sudut matanya. Itu seperti meteor kuning terang yang melintas segel sembilan naga. Tiba-tiba berbalik, tatapan Zhang Fan menyapu, tetapi dia tidak bisa lagi melihat titik kuning terang itu. Kakak senior, ada apa? Pergerakannya yang tiba-tiba tentu saja menarik perhatian Siruo. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan perlahan mengalihkan pandangannya dan berkata, Siruo, apakah kamu pernah bermain petak umpet sebelumnya? Hah! Mulut ceri Siruo yang halus terbuka, tidak mampu bereaksi sesaat pun. Namun dalam sekejap mata, dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Seolah ingin memancingnya, dengan suara, wash cahaya kuning terang itu muncul lagi dan langsung lewat di depan mereka berdua. Secepat kilat, secepat embusan angin, dalam sekejap, seolah telah menembus penghalang langit dan bumi, ia lenyap dari pandangan mereka. Pada saat itu, Zhang Fan dan Siruo bahkan bisa merasakan rasa bangga dan arogan, seolah-olah mereka adalah anak nakal yang sedang bermain petak umpet dengan orang lain. Hahaha! Siruo, sepertinya kita harus kembali ke masa muda kita. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tak perlu dikatakan lagi, mustahil untuk menaklukkan segel sembilan naga dan kembali dengan harta karun itu tanpa menangkapnya. Hanya saja kecepatan segel sembilan naga yang sangat cepat hingga orang-orang tidak dapat bereaksi, sudah menjadi masalah besar. Begitu suaranya berakhir, terdengar suara, bang, dan tiba-tiba, terdengar suara teredam di kejauhan, seolah-olah ruang telah tertusuk. Menemok ke arah datangnya suara itu, perut buncit tampak di pandangannya. Tepat pada saat itu, cahaya kuning terang muncul lagi, melintas di antara mereka berdua. Tiba-tiba beberapa pandangan tertuju pada satu titik dan percikan pun berterbangan. 925. Aliran cahaya kuning terang melintas, seperti seorang gadis nakal yang memperlihatkan ujung jubahnya di sudut. Dia baru saja menarik perhatian orang lain, tetapi dia segera menariknya kembali. Percikan api berterbangan saat mereka mengalihkan pandangan ke atas, dan kedua belah pihak memasuki garis pandang masing-masing. Yang di depan adalah yang memiliki perut buncit dan secantik perawan. Dia adalah Reze Daoren. Di belakangnya ada monster tua berkepala 9, Iblis Mulia Liren, dan Taoise Liu Jiang. Saat pertama kali melihatnya, Zhang Fan tidak bisa menahan cemberutnya, dan dia diam-diam terkejut. Lalu, senyum terpancar di matanya. Keempatnya tampaknya tidak dalam kondisi baik. Di antara mereka berempat, yang paling dalam kondisi terbaik tidak diragukan lagi adalah Reze Daoren, tetapi bahkan pakaiannya seperti pakaian pengemis, robek di banyak tempat. Wajahnya yang berwarna merah muda penuh dengan kesulitan, dan bahkan ada dua bercak merah cerah di pipinya, seolah-olah dia telah disiksa oleh angin kencang. Ketiga orang di belakangnya bahkan lebih menderita. Jubah mereka yang dulu indah kini tergantung di tubuh mereka seperti kain perca, dan napas mereka berfluktuasi. Orang bisa membayangkan berapa banyak energi yang telah mereka konsumsi. Jubah orang-orang ini bukanlah barang biasa. Meskipun mereka compang camping, cahaya spiritual pada mereka tidak menghilang. Namun, Jubah ajaib seperti itu pun telah rusak parah. Tidak sulit untuk membayangkan betapa tragisnya pertempuran yang mereka alami. Di antara mereka berempat, yang berada dalam kondisi terburuk tidak diragukan lagi adalah Taoise Liu Jiang. Lelaki tua kurus kering berwajah kuning ini sekarang benar-benar pucat. Dari waktu ke waktu, ia akan batuk beberapa kali. Dengan penglihatan Zhang Fan, ia dapat melihat dengan jelas warna merah terang darah. Tampaknya fondasinya telah terluka. Zhang Fan secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya menghadapi naga angin purba. Jika bukan karena kerja sama Siruo, Pendeta Tao, dan Primoling, serta fakta bahwa ia bahkan telah menggunakan kartu trufnya, ia tidak akan dapat muncul di tempat ini. Rezeda Oren dan yang lainnya tiba begitu cepat, dan jelas terlihat betapa kuatnya mereka. Akan tetapi, dilihat dari kondisi mereka yang menyedihkan, harga yang mereka bayar mungkin lebih besar dari harga yang dibayar Zhang Fan. Bukannya dia tidak punya dugaan mengapa hal ini terjadi. Sebenarnya, hanya ada dua cara untuk melewati dunia itu. Yang pertama adalah dengan bergegas ke ujung dunia sambil diganggu oleh naga angin primordial, dan langsung menghancurkan pilar naga yang mengjulang tinggi. Cara kedua adalah dengan membunuh naga angin primordial. Untuk membunuh naga angin, seseorang harus seperti Zhang Fan dan membunuhnya dengan satu pukulan, atau bertarung dengan sengit. Seseorang harus memikirkan cara untuk mengisolasi pengisiannya dan kemudian terus-menerus menghancurkannya hingga benar-benar hancur dan tidak dapat lagi memadat. Menurut Zhang Fan, Reze Daoren dan yang lainnya pasti menggunakan cara ini. Jika mereka dengan paksa melewati belitan naga angin, mereka tidak akan bisa melewatinya dengan cepat. Lama tak berjumpa, semuanya. Dengan segala macam pikiran yang berkelebat dalam benaknya, Zhang Fan menutup mata terhadap tatapan aneh yang tertuju padanya dan menyambutnya dengan acuh-ta'acuh. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, itu hanya sekitar 4 jam. Namun, kedua belah pihak merasa seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu. Begitu pertempuran naga angin primordial berakhir, itu benar-benar memberi orang perasaan terlahir kembali. Hahaha, lama sekali. Reze Daoren melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, dan suaranya masih seperti guntur. Saat berbicara, dia melihat sekeliling dengan pandangan penuh pertimbangan. Ketiga orang di belakangnya juga melihat sekeliling dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Zhang Fan tentu tahu bahwa mereka telah sampai pada kesimpulan yang sama dengannya. Memikirkan warna kuning cerah yang melintas di antara mereka tadi, maknanya sudah jelas. Sekarang Zhang Fan agak curiga bahwa kemunculan segel sembilan naga begitu kebetulan, dia benar-benar tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Itukah segel sembilan naga tadi? Orang yang berbicara adalah Raja Iblis Liren. Ya. Pupil mata Zhang Fan mengecil, dan dia menjawab seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu suaranya jatuh, kedua belah pihak tampaknya telah membahasnya dan terdiam. Suasananya, untuk sesaat, terasa menyesakkan. Jika waktu lain, Reze Daoren dan yang lainnya tidak akan banyak bicara kepada Zhang Fan, dan pasti sudah bergerak. Namun sekarang, sudah jelas berbeda. Di antara keempat orang itu, Reze Daoren mungkin satu-satunya yang dapat mempertahankan kekuatan tempur penuh, sementara di pihak Zhang Fan, satu atau dua orang bahkan tidak tampak malu sama sekali. Jelas, kondisi mereka jauh lebih baik daripada mereka. Jika mereka benar-benar bergerak, mereka mungkin tidak memiliki keyakinan untuk menang. Kedua belah pihak mempertimbangkan untung dan ruginya. Kubu Reze Daoren tidak memiliki keyakinan untuk menang, tetapi bagaimana Zhang Fan bisa memiliki keyakinan untuk menangkap segel sembilan naga di tangan mereka. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Suara mendesing. Suara anak panah yang menembus udara tiba-tiba datang dari satu sisi. Ekspresi kedua belah pihak berubah seketika. Pada saat yang sama, posisi mereka juga berubah, dan tampaknya pertarungan akan segera terjadi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara, Bang, yang teredam dari tempat yang sama. Hem. Kaki Zhang Fan yang setengah terentang tiba-tiba berhenti, dan sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman aneh. Kemudian, dia melihat ke arah suara itu dan menarik si Ruo kembali. Alih-alih maju, dia malah mundur dua langkah. Suara ini tentu saja tidak dikenal Reze Daoren, tetapi ini bukan pertama kali ia mendengarnya. Apa? Setelah melihatnya melangkah mundur, tekanan Reze Daoren tiba-tiba menghilang, dan mereka tidak bergerak untuk beberapa saat. Jelas, mereka tidak dapat memahami mengapa Zhang Fan tiba-tiba melangkah mundur dengan mudah. Lalu, jawabannya muncul di depan mereka. Di tempat di mana cahaya kuning terang mengalir muncul, ruang menjadi kabur, dan kemudian beberapa sosok muncul dari udara tipis. Naga darah huang, Dewi Yaoji, dan Raja Iblis Langit. Tiga orang. Sang Dewa Bulan Darah, yang tampak bersembunyi dalam bayang-bayang orang lain, menghilang. Mati. Zhang Fan mengangkat alisnya, lalu segera melupakan masalah itu. Pertunjukan bagus yang dinantikannya sudah dimulai. Oh tidak. Monster tua berkepala sembilan berseru. Dia tidak lagi memperhatikan sisi Zhang Fan, dan tiba-tiba bergegas keluar seperti harimau ganas yang turun dari gunung, atau naga gila yang keluar dari laut. Orang lain di pihak mereka, kecuali Reze Daoren, semuanya melakukan tindakan yang sama, termasuk Taoise Liu Jiang, yang jelas-jelas terluka. Alasannya sangat sederhana. Cahaya kuning terang yang mengalir itu tidak berhenti, dan tampaknya akan menghantam lengan naga darah Wu Wang. Setelah begitu banyak kesulitan, bagaimana mungkin monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain. Mereka harus berjuang untuk itu. Kakak senior. Si Ruo menarik lengan baju Zhang Fan dengan tangan putih kecilnya, dan matanya penuh dengan pertanyaan. Belum waktunya. Zhang Fan berkata lembut, dan sedikit ejekan melintas di matanya. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa harta karun spiritual naga surgawi, segel sembilan naga, pasti memiliki roh artefak, dan kecerdasan spiritual roh artefak ini tidak rendah. Jika memang demikian, mengapa ia muncul berulang-ulang pada waktu yang tepat, dan mengapa ia menggunakan metode yang begitu cerdik? Karena ia merupakan harta karun yang memiliki kecerdasan spiritual, dan nakal seolah ingin bermain petak umpet, mengapa ia tiba-tiba menyerahkan dirinya ke pelukan seseorang. Zhang Fan tidak pernah percaya pada hal-hal seperti harta karun yang memilih pemiliknya, dan bahwa harta karun itu ditakdirkan untuk diberikan oleh surga. Jelas saja ada yang nakal lagi, dan seperti dia, ia ingin menonton pertunjukan yang bagus. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tentu saja tidak akan berpikir untuk naik ke panggung dan berpura-pura untuk dilihat orang lain. Sebaliknya, dia dengan santai menarik tangan kecil siruo dan mundur dua langkah, menatap panggung dengan penuh minat. Ledakan. Kalian. Dengan gemuruh dan gemuruh, pertunjukan akan segera dimulai. Naga darah huuang baru saja muncul di dunia yang dibatasi oleh pilar naga sembilan kutub, dan bahkan sebelum dia sempat mengamati situasi di sekitarnya, matanya menyala, dan cahaya kuning terang mengalir ke arahnya. Harta karun memang harta karun. Meskipun tidak menunjukkan wujud aslinya, cahaya, aura, dan spiritualitas kekanak-kanakan harta karun itu tetap membuat naga darah huuang mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil harta karun yang dikirim ke rumahnya? Dalam sekejap, naga darah huuang menyadari bahwa cahaya kuning terang yang mengalir itu kemungkinan besar adalah targetnya, segel sembilan naga. Pikiran-pikiran tak karuan tentang harta karun yang dikaruniakan surga, sang penguasa takdir, dan seterusnya tak sempat muncul dalam benaknya ketika suara desiran udara yang terkoyak dan angin kencang yang menerpamuka menyebabkan hawa dingin menjalar dari tulang ekornya dan bulu kuduk sekujur tubuhnya berdiri tegak. Oh tidak! Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli generasi itu. Naga darah huuang segera bereaksi. Dia segera menarik kembali tangannya yang hendak meraih segel sembilan naga dan menggunakan momentum itu untuk mengulurkan lengannya yang lain. Kabut darah berputar keluar seperti naga beracun. Kecepatan dia dalam membuat pilihan sungguh menakjubkan. Tepat pada saat itu, cahaya kuning terang yang mengalir tiba-tiba berhenti dan bergetar, seolah-olah terkejut. Kemudian, ia segera melesat keluar lagi, langsung menerobos kehampaan dan menghilang. Melihat harta karun yang begitu dekat di dekatnya, ditakuti, begitu saja, naga darah huuang hampir muntah darah. Dia segera melampiaskan amarahnya pada monster tua berkepala sembilan dan yang lainnya yang bergegas ke arahnya. Melihat segel sembilan naga menghilang, monster tua berkepala sembilan yang sedang memegang sembilan naga di tangannya tiba-tiba membeku. Perasaan aneh muncul di hatinya. Apakah aku dipermainkan oleh makhluk kecil itu? Semakin dia memikirkannya, semakin terasa seperti itu. Namun, anak panah itu sudah ada di tali busur, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Ledakan. Kabut darah itu mengembun dan berubah menjadi naga laut darah yang mengamuk. Ia bertabrakan dengan naga berkepala sembilan di tangan monster tua berkepala sembilan. Kedua belah pihak menahan nafas dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam serangan ini. Dalam sekejap, bumi berguncang, dan ki spiritual yang tersebar menyapu seperti badai. Di bawah serangan itu, kedua belah pihak mendengus pada saat yang sama. Monster tua berkepala sembilan terbang mundur, dan naga darah Wu Wang juga terhuyung mundur, hampir menabrak lengan Dewi Yao Ji yang diperoleh. Kedua belah pihak terluka. Ketika monster tua berkepala sembilan terbang mundur, Raja Monster Liren dan Tawis Liu Ji yang telah bergegas di depannya, dan serangan mereka tidak melambat sedikitpun. Jika mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak merasa ada yang salah, mereka hanya akan menipu diri mereka sendiri. Hanya saja keadaan sudah seperti ini, dan mereka mungkin juga menyingkirkan pesaing mereka saat pihak lain masih belum stabil. Tunggu. Yao Ji mengeluarkan teriakan halus. Anda masih ingin berhenti saat ini. Kekanak-kanakan. Monster Lord Liren dan yang lainnya mencibir dalam hati. Mereka sama sekali tidak berniat berhenti. Namun, Yao Ji sama sekali tidak panik. Dia memegang Blood Dragon Wu Wang dengan satu tangan dan mengeluarkan sebuah benda dengan tangan lainnya, lalu merentangkannya di depannya. Apa? Mata Zhang Fan tiba-tiba membeku, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba menjadi ganas. Placenta Bumi 926 Placenta Bumi Akhirnya muncul. Mata Zhang Fan menyipit saat auranya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Harta sihir pertahanan terkuat yang dia ketahui, Placenta Bumi yang terkait erat dengannya, akhirnya muncul di depannya. Di telapak tangan Dewi Yao Ji yang putih dan lembut, terdapat setumpuk benda berwarna kuning pucat, yang tampaknya belum pernah dipotong, dan benda-benda tersebut ditumpuk seperti buku. Dengan lambayan tangannya, objek yang tidak mencolok ini tiba-tiba terbentang dan berdiri di depan Raja Iblis Liren dan Tawis Liu Ji yang seperti tirai langit. Dalam sekejap, kekuatan asli bumi yang kaya menyebar, meliputi seluruh sembilan pilar naga kutub. Warna kuning pucat itu tiba-tiba menjadi kental, dan seperti dinding tanah yang tembus cahaya, ia menghalangi serangan monster Liren dan Tawis Liu Ji yang Harta karun sihir pertahanan yang kuat Monster Liren dan Taw Liu Ji yang terkejut, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi orang kuat seperti Yao Ji untuk memiliki satu atau dua harta sihir pertahanan yang kuat. Dalam sekejap mata, pikiran itu lenyap dari benak mereka tanpa jejak, dan sedikit kengerian muncul di wajah mereka. Belum lagi mereka, bahkan monster berkepala sembilan, yang terpental mundur, dan Rezeda Oren, yang tidak ikut bertarung, mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Ledakan. Dengan suara gemuruh, bayangan naga iblis yang ditembakkan oleh Yang Mulia Iblis Liren bertabrakan dengan placenta bumi. Dalam sekejap, bayangan itu seperti es dan salju yang terpapar matahari yang terik, lenyap begitu saja. Seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tirai langit yang dibentuk oleh placenta bumi bahkan tidak bergetar sedikitpun. Itu belum semuanya, yang membuat Raja Iblis Liren pucat karena ketakutan adalah kekuatan pantulan yang kuat yang langsung membuatnya terpental. Perasaan itu sama persis seperti menginjak tanah. Alasan mengapa ada perasaan yang begitu jelas adalah karena monster Liren tidak siap secara mental, dan kengerian placenta bumi juga terlihat jelas. Dibandingkan dengan monster Liren, Taoist Liu Jiang tidak diragukan lagi jauh lebih menyedihkan. Pendeta Tao Liu Jiang sudah terluka parah, dan diahli dalam keterampilan sihir atribut bumi. Dia benar-benar tidak beruntung karena bertemu dengan placenta bumi. Pada saat itu, bongkahan pasir hisap tiba-tiba muncul di telapak tangannya, lalu segera menyebar, bagaikan aliran air deras di tengah sungai, menyapu dan menghantam placenta bumi. Berbeda dengan serangan monster Liren yang tidak bergerak, kali ini placenta bumi bergetar sedikit, seolah-olah telah membuka mulutnya, dan langsung menelan pasir hisap. Pada saat yang sama, Taoist Liu Jiang memuntahkan setegup darah. Serangan pasir hisap ini adalah manifestasi dari domen jiwa baru lahirnya. Setelah terhisap ke dalam placenta bumi, ia langsung hancur. Di bawah serangan balik mantra tersebut, luka-luka Taoist Liu Jiang semakin parah. Itu belum semuanya. Dalam sekejap mata, placenta bumi bergetar lagi dan kembali ke bentuk aslinya. Gumpalan pasir hisap serupa muncul dan menghantam Taoist Liu Jiang. Dia sudah terluka, dan sekarang dia harus menghadapi serangan habis-habisan dari Taoist Liu Jiang. Pada saat itu, bahkan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia tidak hanya buru-buru terbang mundur, pasir hisap muncul kembali di antara telapak tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menarik keluar, dengan paksa merobek serangan pasir hisap yang datang padanya. Pasir kuning memenuhi langit, dan sesosok tubuh berlumuran darah jatuh dari langit, hampir menghantam tanah. Harta karun ajaib macam apa ini? Monster tua berkepala sembilan dan penguasa iblis Liren berdiri berdampingan. Ekspresi mereka sangat muram saat mereka bertanya dengan suara yang dalam. Di kaki mereka ada Taoist Liu Jiang yang terus-menerus memuntahkan darah bagaikan orang berdarah. Taoist Liu Jiang masih hidup. Namun, semua orang tahu bahwa orang ini tidak lagi dalam bahaya. Dalam pertarungan ini, akan sangat bagus jika dia bisa menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan tidak akan bisa mengerahkan sedikitpun kekuatan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Mereka ingin bergerak tetapi tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka ingin mundur tetapi tidak mau. Mereka hanya bisa menatap Yao Ji, yang sedang tersenyum dan menyingkirkan placenta bumi. Namun, mata Rezeda Oren berkedip. Sesekali ia melirik placenta bumi di tangan Yao Ji, seolah-olah ia telah menebak sesuatu. Ini adalah harta karunku untuk melindungi diriku sendiri. Yao Ji tersenyum manis, tetapi apa yang dikatakannya hampir membuat yang mulia iblis Liren dan monster tua berkepala sembilan tercekik. Lebih baik dia tidak mengatakannya. Dong Hua Imortal, apa pendapatmu tentang harta karun ini? Yao Ji tiba-tiba menatap Zhang Fan. Dia menyentuh placenta bumi dengan penuh kasih dan berkata dengan penuh arti. Zhang Fan tentu saja tahu apa maksudnya. Itu tidak lebih dari sekadar provokasi dan intimidasi. Namun, dia tersenyum dan berkata, placenta bumi. Tentu saja, itu hal yang baik. Placenta bumi. Demon Venerable Liren dan Nine-Headed Old Monster berseru bersamaan. Ekspresi Rezeda Oren membeku. Sepertinya dia sudah memikirkannya, tetapi dia tidak yakin. Tidak heran. Meskipun mereka belum pernah melihat harta karun ini sebelumnya, itu tidak berarti mereka belum pernah mendengar namanya. Karena itu adalah placenta bumi, tidak mengherankan jika benda itu memiliki pertahanan yang kuat. Sedangkan untuk Tauis Liu Jiang, dia benar-benar tidak beruntung. Jika dia tahu tentang harta karun ini, dia tidak akan bertindak sembrono. Bagaimana kamu tahu? Yao Ji berhenti tersenyum dan ekspresi puasnya menghilang. Dia bertanya dengan heran. Jangan lupa aku ada di sana. Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang bingung dengan penjelasannya. Hanya Yao Ji yang menunjukkan ekspresi sadar. Dia tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Zhang Fan tidak terkejut bahwa placenta bumi akan muncul di tangan Dewi Yao Ji. Tepatnya, dia punya firasat bahwa itu benar. Sebelumnya, ketika sang Tauis Pertapa dibangkitkan di pulau Tandus Besar, ia pernah menyebutkan placenta bumi kepadanya. Menurut pendeta Tao, ia telah merasakan harta karun itu sejak lama. Namun, karena kekuatan Zhang Fan yang terbatas, mustahil baginya untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pendeta Tao menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang akan mengganggu pikiran Zhang Fan. Meskipun sang Pertapa Tao tidak mengatakannya dengan jelas, Zhang Fan langsung memahaminya. Banyak hal yang ada di depan Anda. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada apakah Anda berpikir ke arah itu? Pemilik placenta bumi yang disukai surga, Gongsun Fang, mengandalkan pertahanan placenta bumi yang tak tertandingi untuk berjuang keluar dari Liang Zhu dan akhirnya menghilang di seberang lautan. Orang ini sangat kuat dan memiliki placenta bumi. Pada saat itu, dia mungkin tidak terkalahkan, tetapi setidaknya tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika placenta bumi telah diwariskan, kemungkinan besar akan berada di tangan keturunannya. Di antara para ahli alam semi-dewa di luar negeri, selain Dewi Yaoji, hanya ada satu orang yang meninggalkan kesan terdalam pada Zhang Fan, Gongsun Yuan dari dunia berkabut. Apa hubungan antara Gongsun Yuan dan Gongsun Fang tidaklah penting saat ini? Memikirkan orang ini, Zhang Fan segera memahami keberadaan placenta bumi. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao, harta karun itu dulunya dekat, tetapi pada saat itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya, juga tidak memiliki modal untuk bersaing dengan orang lain. Gongsun Yuan dari Misty World menggunakan alam semi-dewa untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar di Purple Fire Domain. Bahkan setelah kematiannya, alam semi-dewa tidak menghilang selama puluhan ribu tahun. Alam itu dengan kuat memblokir retakan seperti batu penyembuhan surga. Yang lain tidak tahu apa alam semi-dewa miliknya, tetapi Zhang Fan mengetahuinya dengan jelas. Pada saat itu, ia mengambil pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, yang merupakan fondasi dunia berkabut. Saat itu, pengetahuannya terbatas. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia memiliki kultivasi alam dewas setengah dan lima pedang ajaib, bagaimana dia bisa memblokir retakan selama puluhan ribu tahun. Lagi pula, Misty World jelas berhubungan dengan pedang kura-kura hitam ke sembilan utara. Lalu bagaimana dengan Misty World? Apa yang dimaksud? Baru setelah Pertapa Taoise menyebutkannya, Zhang Fan menyadarinya setelah memikirkannya. Jelas saja, Placenta Bumi, harta pertahanan, selalu berada di tangan Gongsun Yuan dari dunia berkabut. Dia menggunakan pedang kura-kura hitam ke sembilan utara sebagai fondasinya, yang berhubungan dengan sifat pedang tersebut. Placenta Bumi diintegrasikan ke dalam domainnya, sehingga tidak dapat dihancurkan. Saat itu, Zhang Fan beruntung menemukan dan mengambil pedang penyu hitam ke sembilan utara. Sedangkan untuk Placenta Bumi, bahkan jika berada tepat di depannya, dia mungkin tidak dapat menaklukkannya. Seolah-olah Yao Ji, yang jauh lebih kuat darinya, sedang mengawasinya. Bagaimanapun, dia adalah teman baik dari dunia berkabut. Jelas, dia tahu keberadaan Placenta Bumi lebih baik daripada Zhang Fan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Zhang Fan mengambil harta karun itu di bawah hidungnya? Agaknya Placenta Bumi jatuh ke tangan Dewi Yao Ji pada saat itu. Namun, harta yang paling berharga di dunia adalah milik orang-orang yang berbudiluhur. Kebajikan, ini tidak lain hanyalah kekuatan. Saat itu, Yao Ji tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harta karun tersebut. Itulah sebabnya dia dikejar oleh Dragon Seaturner selama 10 tahun. Hampir tidak ada jalan untuk pergi ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Segala macam pikiran melintas di benaknya. Zhang Fan tidak mengubah raut wajahnya, tetapi matanya menatap Placenta Bumi dengan sedikit rasa ingin tahu. Di dunia kecil sembilan pilar naga kutub, ada dua harta karun yang membuatnya ngiler. Jika dia bisa mendapatkan salah satunya, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Apakah kau masih ingin merampok harta karunku? Yao Ji menyingkirkan ekspresi anehnya dan berkata sambil tersenyum manis. Sambil berbicara, dia menutupi payudaranya yang besar dengan tangannya, tampak seperti seorang gadis kecil yang ketakutan. Seolah tidak merasakan sarkasme dalam kata-katanya, Zhang Fan tersenyum dan menatap matanya. Itulah yang aku inginkan. Anda. Mata Yao Ji terfokus. Wajahnya yang menawan menghilang. Dia berkata dengan dingin, Zhang Fan, apakah kamu sedang bermimpi? Pertahanan placenta bumi tak terkalahkan. Dengan harta karun ini, tak seorang pun dapat menyentuh sehelai rambutku. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Jangan bicara omong kosong. Meskipun dia banyak bicara, tidak ada yang menganggap serius kata-katanya. Bagaimanapun, mantan pemilik art placenta, Gongsun Fang, telah mengalahkan semua pahlawan di prefektur dengan harta karun ini. Selain itu, dia telah membunuh jalan keluar dari pengepungan meskipun dia kalah jumlah. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya harta karun ini. Hahaha. Sementara orang-orang memasang wajah serius, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Yao Ji, Yao Ji, jika kau begitu yakin bisa mengendalikan harta karun ini, maka tawanya berhenti. Mata Zhang Fan berbinar karena kekejaman. Dia mencibir dan melanjutkan, lalu, mengapa kamu tidak mengejarku hari itu? Apa yang kamu takutkan? 927. Apa yang kamu takutkan? Mendengar perkataan Zhang Fan, Yao Ji tak dapat lagi mempertahankan senyum menawannya. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan. Bukan hanya dia, monster berkepala sembilan, monster liren, dan yang lainnya juga menatapnya dengan pandangan berbeda. Di belakangnya, naga darah huang dan yang lainnya tampak muram. Pada level mereka, tidak ada gunanya berdebat. Karena Zhang Fan sudah mengatakannya, Yao Ji tidak akan berani menghadapinya sendirian. Dalam kasus ini, persoalan Plasenta Bumi patut dibahas. Plasenta Bumi merupakan harta karun yang luar biasa. Puluhan ribu tahun yang lalu, Gongsun Fang menggunakannya untuk mendominasi Liang Su. Bahkan seluruh Liang Su tidak dapat mengalahkannya, yang menunjukkan betapa kuatnya harta karun pertahanan ini. Akan menjadi lelucon jika Yao Ji, seorang ahli di alam yang lebih tinggi dari Zhang Fan, tidak berani melawannya saat ia telah menguasai sepenuhnya Plasenta Bumi. Tidak ada seorang pun yang akan merasa malu saat berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Reaksi Yao Ji menunjukkan bahwa ia memiliki masalah dalam mengendalikan Plasenta Bumi. Begitu Zhang Fan mengucapkan kata-kata itu, tatapan semua orang ke arah Dewi Yao Ji berubah dari rasa hormat dan waspada menjadi keserakahan. Siapa yang tidak menginginkan harta karun pertahanan terbaik di dunia? Zhang Fan, mari kita akhiri dendam yang sudah berlangsung selama seabad di antara kita hari ini. Ayo kita lakukan. Yao Ji menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia memegang Plasenta Bumi dengan erat dan menatap Zhang Fan. Zhang Fan tersenyum dan melepaskan tangan Siruo. Dia membalikkan telapak tangannya dan kipas api emas jatuh ke tangannya. Sebelum dia bergerak, gelombang panas menyebar. Kecuali Siruo, yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa kipas bulu emas bukanlah harta karun biasa. Jika mereka mulai berkelahi sekarang, itu akan menjadi perkelahian jarak dekat. Itu tidak akan menjadi duel satu lawan satu. Bahkan orang yang paling naif pun tahu itu. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati karena mereka semua berada di panggung ini. Tepat pada saat ini, terdengar suara, ledakan, seolah-olah sebuah lubang telah terbuka di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya kuning terang melesat keluar dari antara tiga arah. Segel Sembilan Naga Lagi Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ketika dia melihat sekeliling, sebagian besar orang memiliki ekspresi yang sama. Hanya mata Blut Dragon Wu Wang yang dipenuhi dengan depresi dan kemarahan. Rupanya, dia mengerti bahwa begitu dia muncul, dia dikepung dan harus bergantung pada placenta bumi Yao Ji untuk melindunginya. Itu semua karena ulah makhluk kecil ini. Tapi kau tidak bisa, kau akan masuk perangkap. Bagaimanapun juga, roh artefak adalah roh artefak. Dia tidak tahu bahwa situasi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat segel Sembilan Naga muncul, ketiga pihak tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Tidak perlu mengatakan apapun. Setelah itu, angin kencang menderu, dan dunia berubah warna. Dia menyerang dengan berani. Gugu, gugu. Suara guntur yang teredam tiba-tiba terdengar. Orang pertama yang bergerak adalah Rezeda Oren. Perutnya yang putih tiba-tiba membuncit, seolah-olah ada aliran udara yang naik dari perutnya. Seketika, lehernya menegang, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Gemuruh. Petir yang tak terhitung jumlahnya tertelan dan terlontar. Dalam sekejap, jaring listrik ungu raksasa terjalin dan jatuh. Kekuatannya yang dahsyat dan petir yang menyambar menghalangi seperti garuang. Jika segel sembilan naga tidak mengubah arahnya, ia akan langsung masuk ke dalam perangkap. Situasi ini jelas di luar dugaan si segel naga sembilan yang nakal. Ketika jaring listrik ungu itu ditarik, Zhang Fan dan yang lainnya tidak menghancurkannya seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebaliknya, mereka masing-masing menempati posisi dan membentuk jebakan yang tak terhindarkan. Seketika semua orang merasa panik. Rupanya, makhluk kecil itu ketakutan. Sungguh hebat segel sembilan naga. Zhang Fan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap segel sembilan naga. Segel itu mampu menangkap emosi orang banyak. Kecerdasan spiritual segel sembilan naga bukanlah hal yang biasa. Tetapi apapun yang terjadi, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri sekarang. Jaring listrik ungu milik Rezeda Oren tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di langit di atas jaring listrik, muncul sebuah gambar virtual yang sangat besar. Makhluk itu berkepala manusia dan bertubuh naga. Tubuh ungu itu tampak terbentuk oleh petir. Ia memegang palu ungu besar di tangannya, dan setiap kali ia mengayunkannya, seluruh ruang akan bergetar. Petir-petir berenang naik turun di atas tubuh besar ini seperti ular-ular kecil yang patuh. Kadang-kadang, ketika petir-petir itu berada jauh darinya, mereka akan memperlihatkan petir-petirnya yang luar biasa. Dewa Petir Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa gambar ini kemungkinan besar adalah Dewa Petir dari Peri Iblis Purba. Perwujudan Petir Mengumpulkan ribuan petir untuk membentuk Dharma Kaya. Orang tua Reze ini memang tidak sederhana. Di taman bodi, pendetaku tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Sekarang setelah Reze Daoren memadatkan Dharma Kaya petir ini, Dharma Kaya ini tidak ditujukan kepada orang banyak. Tak perlu dikatakan lagi, sasarannya adalah benda kecil berwarna kuning terang itu. Setiap kali palu petir menghantam, seluruh ruang akan bergetar karena petir. Di bawah naungan ki spiritual yang kacau dan ganas seperti itu, tidak akan mudah bagi segel sembilan naga untuk menggunakan trik yang sama untuk menerobos udara dan melarikan diri. Si kecil jelas tahu ada yang salah sekarang. Dengan suara, peng, udara meledak, dan dengan paksa menghentikan momentumnya. Alih-alih maju, ia terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat ia datang, dan nyaris tidak mampu melepaskan diri dari jaring petir ungu yang turun dengan kecepatan ekstrim. Cerdik sekali. Semua orang mengumpat dalam hati. Kecepatan yang ditunjukkan segel sembilan naga sebelumnya tersembunyi. Sekarang situasinya kritis, kecepatannya tiba-tiba meroket, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kalau hanya Reseda Orange saja, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kini, semua orang memiliki pemahaman diam-diam. Mereka akan melawan jika memang harus, dan melawan jika memang harus, tetapi mereka harus memaksa hal kecil itu ke jalan buntu terlebih dahulu. Kalau tidak, jika mereka dipermainkan seperti sebelumnya, maka belum lagi kehilangan muka bagi semua ahli di sini, itu malah akan menambah banyak variable dalam situasi. Jika mereka membiarkan si kecil ini menjadi nelayan, maka itu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan bagi mereka semua. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Ki iblis bergulung-gulung, menutupi langit dan bumi. Terlihat samar-samar, dan seekor naga iblis muncul. Itu adalah demon venerable Liren, menyerang di tengah jalan. Alih-alih membentuk serangan penjepit, monster tua berkepala sembilan melemparkan tongkat naga di tangannya. Dengan raungan naga yang dahsyat, sembilan naga gila menerkam. Menghadapi serangan seperti itu, segel sembilan naga berbalik dan nyaris terhindar dari akibatnya. Di depannya, seorang pria dan seorang wanita, satu merah dan satu emas, menempati sebagian besar ruang. Naga gila darah milik naga darah Wu Wang, teratai emas bumi milik Dewi Yao Ji, dan tongkat pemecah langit milik raja iblis pemecah langit memaksa makhluk kecil itu berlari seperti anjing liar. Ia berputar dan berputar ribuan kali di antara celah-celah, dan suara pecahnya udara tidak semenyenangkan dulu. Sekarang ia tahu bahwa ia telah menabrak pelat besi. Semua orang menyerang, termasuk Zhang Fan dan Si Ruo. Setiap kali kipas api emas diayunkan, api matahari emas yang dahsyat menyembur keluar seperti ombak laut. Teratai putih Si Ruo mekar, dan para pri menari, tetapi tampaknya terhubung dengan tanah suci kebahagiaan tertinggi Yao Ji, menghalangi jalan segel sembilan naga. Perjuangan terbuka dan terselubung antara dua wanita cantik jelita itu langsung menarik perhatian semua orang. Bukannya ada yang salah dengan trik kecil mereka, tetapi yang lain juga melakukannya. Golden Sun Flame milik Zhang Fan membakar blutsi milik blut dragon Wu Wang, menghalangi jaring listrik Reseda Oren. Nine Headed Dragon milik Nine Headed Dragon milik Nine Headed Old Monster juga bertarung dengan Demon Dragon milik Demon Venerable Li Ren dari waktu ke waktu. Persaingan dalam kerjasama tidak dapat dihindari. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan segel sembilan naga jatuh ke tangan musuh. Yang mengejutkan semua orang adalah metode Si Ruo dan Yao Ji terlalu mirip. Jika bukan karena fakta bahwa Zhang Fan dan Yao Ji seperti api dan air, dan semua orang tahu tentang latar belakang mereka, mereka akan mengira bahwa kedua wanita cantik ini berasal dari sekte yang sama. Belum lagi fakta bahwa Si Ruo diam-diam menyeret Yao Ji untuk membalas dendam, Yao Ji sangat marah hingga giginya gatel. Dia berharap bisa membunuh Zhang Fan dan istrinya pada saat yang sama. Cahaya kuning terang menarik perhatian semua orang. Di bawah pengejaran bersama semua orang, segel sembilan naga akhirnya mengalami kemunduran. Namun, orang yang bergerak bukanlah Zhang Fan dan yang lainnya. Melainkan, Mo Ling, yang telah berbaring di bahu Zhang Fan untuk waktu yang lama. Memanfaatkan kesempatan itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengepakkan sayapnya ke arah segel sembilan naga, yang tidak dapat menghindar tepat waktu, menyebabkannya terhuyung-huyung. Meskipun segel sembilan naga berhasil menghindari tiga cakar itu, itu sudah cukup bagi perimoling untuk terbang kembali ke bahu Zhang Fan dengan bangga untuk mengambil pujian. Kali ini, api di hati setiap orang menyala. Jelas, jika ini terus berlanjut, segel sembilan naga tidak akan bisa melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Lambat laun semakin banyak orang yang mulai bersekongkol melawan satu sama lain, dan mereka saling memandang dengan lebih waspada. Dengan cara ini, tekanan pada segel sembilan naga jauh lebih kecil, tetapi tren umumnya tidak berubah. Itu hanya masalah waktu. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Saat ini, tidak jauh dari batas waktu enam jam. Setelah setengah jam pengejaran, anjing laut sembilan naga hampir kehabisan akal dan terpaksa menemui jalan buntu. Ledakan Gelombang udara bergulung-gulung, dan area di bawah pilar naga yang mengjulang tinggi berubah menjadi angin puyuh. Lagi pula, sembilan pilar naga yang mengjulang tinggi ini terbuat dari kristal angin, sehingga mereka dikelilingi oleh badai yang tiada henti. Di bawah pengaruh angin kencang ini, serangan dari semua sisi sedikit digagalkan dan celah kecil pun muncul. Celah ini menghilang dalam sekejap mata, tetapi seberkas cahaya kuning terang memanfaatkan celah tersebut dan langsung menghantam pilar naga. Itu bukan semut yang mencoba mengguncang pohon, juga bukan hancur berkeping-keping. Pada saat benturan, pilar naga beriak, dan segel sembilan naga segera menghilang dari pandangan semua orang, seolah-olah telah jatuh ke dalam air. Pada saat yang sama, aura segel sembilan naga juga menghilang. Setelah bertarung selama setengah jam, metode apa yang dimiliki segel sembilan naga yang tidak diketahui semua orang? Tanpa berdiskusi, Zhang Fan dan yang lainnya meledakan kekuatan sihir mereka secara bersamaan. Boom! Suara keras terdengar, dan angin kencang berubah menjadi aliran udara kacau yang tak terhitung jumlahnya, melesat lewat, dan langsung menutupi seluruh ruang pilar naga angin sembilan kutub. Ledakan. Suara teredam, di dunia yang penuh kekerasan yang tampaknya akan segera tumbang, sebuah titik kuning terang dipaksa keluar dari pilar naga yang mengjulang tinggi di kejauhan. Kecemerlangannya redup, dan berada di ambang kehancuran. 928. Ini kesempatan kita. Zhang Fan mengencangkan genggamannya pada kipas api emas. Kipas api emas di tangannya berputar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah ingin mencobanya. Sudah waktunya. Pandangan aneh melintas di mata Rezeda Oren. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya kecuali dirinya sendiri. Setelah segel sembilan naga dipaksa keluar oleh semua orang, kecemerlangannya meredup dan hampir runtuh. Situasinya terungkap dengan jelas. Semua orang tahu bahwa ini jelas bukan rencana licik yang dilakukan oleh si kecil yang cerdas itu. Sebaliknya, ini benar-benar sudah di titik akhir. Selama setengah jam terakhir, tak seorang pun bisa bersantai sejenak. Seperti mengusir lalat, mereka mengejar segel sembilan naga yang licin itu hingga tak ada jalan keluar. Kelelahan mereka berangsur-angsur terlihat. Situasi saat ini sudah tidak bisa lebih normal lagi. Jika ini juga ilusi, si kecil ini harus bertindak selangkah demi selangkah selama setengah jam hingga sekarang. Untuk menipu begitu banyak orang kuat, apalagi roh senjata, bahkan beberapa monster tua yang licik pun tidak akan mampu melakukannya. WUS! Rupanya, si kecil tidak menyerah. Sebuah pita kuning terang berkelebat dan membumbung tinggi ke langit. Begitu ia pergi, gelombang udara bergemuruh dari segala arah, menutupi tempat di mana ia awalnya berada. Jika bukan karena pilar naga yang sangat kokoh, sudut langit akan runtuh karena benturan seperti itu. Selain terbang tinggi ke angkasa, ia benar-benar tidak punya jalan lain. Dapat dikatakan bahwa ia benar-benar terpojok. Meskipun segel sembilan naga telah lolos sekali lagi dan kecepatannya tidak lambat, dibandingkan dengan awal ketika ia masih mampu bergerak dengan mudah di bawah kerja sama semua orang, itu seperti langit dan bumi. Untuk sesaat, semua orang mengerti bahwa sudah saatnya memetik buah persik. Si kecil tidak dapat lolos dari bencana ini. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Tatapan mereka saling bertemu, dan percikan api pun meledak. Ledakan. Ledakan keras seperti sumbu langsung meledakkan tekanan yang terkumpul. Raja Iblis kuat yang menopang langit diselimuti cahaya keemasan, dan tubuhnya yang besar tumbuh lebih dari setengahnya. Berdiri di tanah, dia seperti dewa perang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Suara keras itu adalah suara tongkat besi emas di tangannya yang menghantam tanah, disertai dengan napasnya yang berat. Kabut putih tebal mengepul dari atas kepalanya, seperti lembut tua yang terlalu banyak bekerja. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Raja Iblis bertenaga langit yang bagaikan banteng ini. Hampir semua orang yang hadir kurang lebih pernah bertarung dengannya. Tubuhnya juga dipenuhi berbagai bekas luka, seperti api, es, energi iblis, dan petir, tetapi itu tidak melukai fondasinya. Seringkali, dengan kilatan cahaya kemasan di tangannya, dia akan terus menyerang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seperti dewa perang yang abadi. Teknik kultivasi dan kemampuan ilahinya tampak biasa saja, tetapi mereka memiliki kekuatan yang membuat orang lain harus menghadapinya secara langsung. Setiap serangan dilancarkan dengan sekuat tenaga, dan itu pasti karena teknik kultivasinya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati karena kelelahan. Tepat saat Raja Iblis yang bersemangat bergerak, sebuah tawa kecil memasuki telinganya, diikuti oleh angin yang harum. Sebuah bayangan putih melintas, dan Siruo berdiri dengan anggun di depannya. Pria besar, akulah lawanmu. Siruo tersenyum manis, dan delapan pilar emas pengunci naga di tangannya tampak ingin mencobanya. Di atasnya, Moling dengan bangga melebarkan sayapnya sambil menatap banteng barbar dengan ekspresi jijik di wajahnya. Melihat Siruo, Raja Iblis Penopang Langit itu tertegun, sedikit bingung. Kemudian dia melihat peri Moling, dan matanya menyala karena amarah. Dalam satu jam terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia kalah dari burung yang sulit ditangkap ini. Sekarang setelah dia bertemu musuhnya, matanya menyala karena amarah. Ah, mati! Sambil meraum dengan suara teredam, Raja Iblis Kuat Penopang Langit mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke bawah. Saat ini, dia tidak peduli dengan bagaimana Siruo terlihat seperti Yaoji. Sudah kubilang, aku lawanmu. Begitu suara lembut Siruo jatuh, delapan pilar emas terbang keluar. Teratai putih mencairkan awan, dan seperti kapas, mereka membungkus Raja Iblis Kuat Penopang Langit lapis demi lapis. Dulu, dia tidak akan lupa untuk membuka formasi itu dari waktu ke waktu, membiarkan pelangi menerobosnya, lalu mengeluarkan teriakan marah yang aneh. Pada saat ini, Siruo tentu saja menyingkirkan pertanyaan tentang siapa lawannya dari pikirannya. Saat Siruo, Peri Moling, dan Raja Iblis Kuat Penopang Langit bertarung, pihak lain juga memasuki tahap yang sangat panas. Enam sosok mengikuti dari belakang segel sembilan naga, melesat ke angkasa. Di antara mereka, ledakan terus-menerus terdengar, dan jelas bahwa mereka menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan tempat pertama. Zhang Fan, Reze Daoren, Monster Tua Berkepala Sembilan, Raja Iblis Liren, Naga Darah Wuwang, dan Dewi Yaoji. Enam ahli hebat, enam lawan tangguh dimanapun di dunia, memulai pertempuran terakhir. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Raja Iblis melawan Naga Darah, Monster Tua Berkepala Sembilan, dan Melawan Dewi Yaoji. Tak satu pun pihak yang menyerah, dan di tengah ledakan, satu pihak akan terhempas dari waktu ke waktu, lalu langsung terbang kembali seperti kupu-kupu. Hanya Zhang Fan dan Reze Daoren yang berbeda. Mereka benar-benar menahan diri dan maju berdampingan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah melampaui keempat orang yang bertarung dengan selisih yang besar. Apa yang menyebabkan kejadian ini bukanlah semacam kesepahaman diam-diam. Memutar waktu kembali ke beberapa saat yang lalu, saat Raja Iblis Liren dan yang lainnya saling berhadapan, Zhang Fan tentu saja memfokuskan perhatiannya pada Reze Daoren. Yang anehnya, meski saat itu sudah saat-saat terakhir, dia tidak merasakan sedikitpun niat bertarung dari Reze Daoren. Sejak Reze Daoren datang ke tempat ini, dia selalu seperti ini. Dia tidak seantusias yang lain, tetapi kali ini, itu agak aneh. Pasti ada alasan dibalik ini, jadi Zhang Fan tidak bisa tidak bersikap lebih waspada terhadapnya. Tepat pada saat ini, seolah merasakan tatapannya, Reze Daoren tiba-tiba berbalik, membelai perutnya yang besar, dan tersenyum. Dalam senyumnya, di matanya, ada makna yang tak terlukiskan, yang langsung membuat Zhang Fan tercengang. Pada saat itu, Zhang Fan teringat saat pertama kali bertemu dengan Daois Lei Zhe di Istana Naga Badai. Senyum penuh arti yang sama juga ditunjukkan oleh Daois Lei Zhe. Pasti ada rahasia dibaliknya. Zhang Fan berpikir, namun itu tidak menghentikannya mengejar segel sembilan naga bersama Reze Daoren. Itu saja tidak cukup untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya, tetapi cukup untuk membuatnya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Hal yang sama juga berlaku untuk Reze Daoren. Dalam situasi di mana semua orang bertarung, mereka berdua aman dan sehat, dan mereka dengan cepat mendekati segel sembilan naga. Pada saat ini, Monster Liren dan Naga Darah Huang, Dewi Yaoji dan Monster Berkepala Sembilan, serta Siruo, semuanya saling terjerat. Melihat bahwa mereka tidak dapat saling membantu, salah satu dari mereka akan diuntungkan. Monster Berkepala Sembilan dan Siruo tidak peduli. Bagaimanapun, masing-masing pihak memiliki satu musuh. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, masih ada harapan, jadi mereka senang mempertahankan status quo. Wajah Liren si Monster agak muram. Ia dan Monster Berkepala Sembilan hanyalah rekan sementara, dan dendam di antara mereka tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Wajahnya sehitam dasar panci. Yaoji dan Wuang tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika mereka membiarkan hal ini terjadi, mereka tidak hanya akan datang ke sini tanpa hasil, tetapi mereka juga mungkin dalam bahaya. Pada saat kritis ini, kebanyakan orang melihat ke arah Zhang Fan dan Reze Daoren, menunggu untuk melihat siapa yang akan menang. Tiba-tiba, Yaoji tertawa cekikikan. Dia membungkukan tubuhnya seolah-olah sedang menari di atas teratai emas. Dengan tawar renyah dan menawannya, tirai langit kuning muda terbentang dari tangan kecil Yaoji. Tirai itu seperti tembok tinggi, menghalangi semua serangan dari Monster Berkepala Sembilan dan Monster Liren. Placenta Bumi Itu Placenta Bumi lagi. Pada saat kritis ini, tidak peduli seberapa buruk situasinya, Yaoji tidak bisa melepaskan harta karun seperti Placenta Bumi. Itu tidak mengejutkan. Masalahnya adalah dia bahkan memblokir Liren si Monster. Niatnya jelas sekali. Anda. Monster Berkepala Sembilan itu berteriak marah. Darahnya mengalir deras dan wajahnya memerah. Teriakannya tidak ditujukan pada Yaoji. Mereka adalah musuh, jadi wajar saja baginya untuk melakukan apapun. Yang membuatnya marah adalah Liren si Monster, yang beberapa saat yang lalu berada di pihak yang sama dengannya. Meskipun Yaoji menghalangi mereka dengan Placenta Bumi, jika Liren sang Monster menggunakan seluruh kekuatannya, ia dapat menghentikan Wuang Sang Naga Darah, sehingga Reze Daoren dapat fokus bertarung melawan Zhang Fan. Di mata Monster Berkepala Sembilan, Reze Daoren atau Zhang Fan yang mendapatkan segel Sembilan Naga jauh lebih baik daripada Yaoji dan Wuang Sang Naga Darah, yang hampir menghancurkan fondasinya. Pada saat kritis ini, Liren si Monster menyerang Placenta Bumi tanpa ragu setelah Yaoji menghentikannya. Sepertinya dia akan menyerang Yaoji bersama Monster Berkepala Sembilan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Monster Berkepala Sembilan marah? Yaoji memang Yaoji. Dia pandai memahami hati orang. Serangannya yang tepat waktu adalah satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika dia tidak memahami pikiran Liren si Monster, serangannya akan sia-sia. Wuang Sang Naga Darah melepaskan diri dan bergegas ke langit, mengejar Zhang Fan dan Reze Daoren. Jika Monster Berkepala Sembilan pergi sekarang, dia bisa mengejar Wuang Sang Naga Darah. Tetapi apakah mungkin? Orang bisa membayangkan bahwa jika dia benar-benar berani melakukan itu, Raja Iblis Liren tidak hanya tidak akan membantunya menghalangi Yaoji, dia bahkan mungkin akan menambah penghinaan atas lukanya. Saat itu, Monster Tua Berkepala Sembilan akan menjadi orang yang melawan mereka berdua. Dia tidak memiliki Placenta Bumi sebagai perisai, jadi bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya? Apa yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan. Di langit, Wuang Sang Naga Darah melesat keluar tanpa ragu-ragu. Ia akhirnya mendekati Zhang Fan dan Reze Daoren. Pada titik ini, Yaoji telah mencapai tujuannya. Tidak masalah jika Naga Darah Wuang berhasil merebut segel Sembilan Naga atau jika dia mengganggu Zhang Fan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Paling-paling, semuanya akan kembali ke titik awal dan semua orang harus berjuang untuk itu lagi. Zhang Fan, mati. Target pertama Wuang Sang Naga Darah adalah Zhang Fan yang berdiri di depannya. Darah mengalir keluar dari Mutiara Darah membentuk lautan darah yang tak terbatas dalam sekejap. Bahkan ada Naga Liar yang keluar dari laut berubah menjadi serangan yang menutupi langit. 929 Cakar Naga Raksasa menjulur keluar dari lautan darah yang tak terbatas. Ia memegang rat Mutiara berwarna merah darah di cakarnya. Mutiara itu melayang di atas laut darah dan tampak seperti telah menekan laut darah yang tak terbatas. Setiap kali berguncang, akan tercipta gelombang besar. Dari Mutiara Merah Darah, darah terus mengalir keluar dan memenuhi lautan darah. Seolah-olah itu adalah mata lautan darah yang tak terbatas. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kekuatan yang mengguncang bumi. Mengaum. Setiap kali laut darah beriak, seekor naga mengamuk laut darah akan keluar dari air dan menerkam Zhang Fan di tengah raungan naga yang dahsyat. Naga Darah Huang, saatnya bagi kita untuk saling mengenal. Suara Zhang Fan dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia berbalik dan melambaikan kipasnya. Suara gagak berkokok terdengar dan langit serta bumi bergetar. Dengan meminjam kekuatan Gritsun Golden Crow, dia berubah menjadi api emas yang sebesar lautan darah dan melesat maju. Wus, wus, wus. Naga laut darah yang tak terhitung jumlahnya menghilang di bawah gelombang api kemasan. Pada akhirnya, api kemasan matahari yang tak berujung mengembun menjadi bola api besar dan jatuh. Pada saat itu, matahari di langit seolah-olah telah jatuh ke lautan darah. Dengan suara, ledakan, ki darah yang tak terbatas menguap dan seluruh lautan darah tampak mendidih. Zhang Fan sangat marah, jadi bagaimana dia bisa berhenti? Teriakan burung gagak emas membuat dunia menjadi putih. Tiba-tiba, suara burung gagak terdengar. Suara api yang menyala dan laut darah yang mendidih semuanya teredam. Ledakan. Api menembus laut darah dan sebuah lonceng emas muncul dari api matahari emas yang menyebar. Lonceng Donghuang Lonceng Donghuang milik Zhang Fan telah disempurnakan oleh petir surgawi dua kali dan telah terlahir kembali. Warna ungu api surgawi emas tembaga telah berangsur-angsur memudar. Ketika ia melepaskan kekuatannya sepenuhnya, seluruh tubuhnya berwarna emas seperti matahari di langit. Setelah lonceng Donghuang, wujud Dharma gagak emas melilit lonceng Donghuang seperti matahari atau meteor yang melesat di langit. Wujud Dharma itu menabrak naga darah Huang yang telah memperlihatkan tubuh aslinya karena menguapnya laut darah. Hahaha. Di tengah tawal liar itu, wujud sejati naga darah Huang yang sangat besar terentang. Ia menggunakan mutiara merah darah di cakar naganya untuk menangkis serangan itu. Tubuhnya yang sangat besar dilempar oleh Donghuang Bel yang masih tampak kecil di depannya meskipun telah diperbesar berkali-kali. Meski dalam kondisi menyedihkan, tawa naga darah Huang tidak berkurang sedikitpun. Dia telah menduga hasil ini sejak lama. Keadaan sudah berbeda sekarang. Hampir 100 tahun yang lalu, ketika tujuh kultifator Naschen Sol bertarung melawan Blood Dragon, Zhang Fan hanya bisa bersembunyi di samping dan memanfaatkan situasi, tetapi dia tidak bisa benar-benar campur tangan. Saat itu, Zhang Fan sama sekali bukan tandingannya. Meski begitu, dia menerima pukulan berat saat dia dalam kondisi paling puas diri. Hingga saat ini, dia belum mampu melangkah ke tahap transformasi keilahian dan memulihkan kultifasinya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa itu semua berkat Zhang Fan. Zhang Fan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak memiliki sedikitpun keyakinan bahwa dia bisa bertahan hidup. Namun, dia tidak perlu menang. Dia hanya perlu menunda sebentar. Itu sudah cukup. Dia telah mencapai tujuannya. Zhang Fan awalnya bergegas berdampingan dengan Rezeda Oren. Karena keterlambatannya, Rezeda Oren pasti telah memimpin. Untuk mencegah Rezeda Oren mendapatkan harta karun itu, Zhang Fan harus segera berbalik dan melawan Rezeda Oren lagi. Itu benar-benar situasi yang tidak ada harapan. Kalau dipikir-pikir, di bawah campur tangan Blood Dragon Wu Wang, Zhang Fan dan Rezeda Oren akan kelelahan dan kembali tanpa hasil apapun. Meskipun dia harus bertarung dengan Zhang Fan dan Rezeda Oren satu demi satu, lalu kenapa? Keduanya samar-samar lebih kuat darinya, tetapi mereka belum sampai pada titik di mana mereka bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Apa yang harus ditakutkannya? Saat naga Darah Wu Wang berpikir dengan puas, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tampaknya agak salah. Dengan kata lain, itu agak di luar kendalinya. Rezeda Oren, yang seharusnya langsung menuju segel sembilan naga, mengapa tidak ada jejaknya? Tidak mudah bagi Zhang Fan untuk menyingkirkannya, mengapa dia tidak bergegas maju. Lalu, mengapa Zhang Fan menatapnya dengan aneh? Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Berbagai macam pikiran muncul di benak Blood Dragon Wu Wang, dan akhirnya, ia terpaku pada tatapan aneh dan mematikan yang terpancar di mata Zhang Fan. Oh tidak! Hati naga Darah Wu Wang dipenuhi dengan firasat yang sangat tidak menyenangkan, dan mencapai puncaknya ketika suara siulan samar datang dari belakangnya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat perut besar yang tampak menggembung. Pola petir tergambar rapat di atasnya, seolah-olah dunia yang terbuat dari petir murni terpantul di perutnya. Gemuruh! Guntur yang teredam itu tampaknya makin bertambah kuat dan sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan segalanya. Dari Rezedao, naga Darah Wu Wang tidak sempat memikirkan mengapa Rezedao Ren muncul di belakangnya, bagaimana ia sampai di sana, atau mengapa ia tidak bermain sesuai aturan, dan sebagainya. Hati naga Darah Wu Wang hancur seakan-akan ia telah jatuh langsung ke alam baka. Tepat ketika naga Darah Wu Wang putus asa, seluruh tubuh Rezedao Ren tiba-tiba diselimuti oleh bayangan tubuh asli naga Darah. Tubuh Dharma Dewa Petir Dalam sekejap mata, Palu Raksasa Dewa Petir itu hancur berkeping-keping. Kali ini, berbeda dengan saat Palu itu menahan segel sembilan naga. Kali ini, itu adalah serangan sungguhan yang mengumpulkan kekuatan petir tak terbatas. Mengapa dia membantu? Saat Palu Raksasa Dewa Petir menghantam, sebuah pertanyaan muncul dalam benak Zhang Fan. Blood Dragon Wu Wang bukan satu-satunya yang terkejut dengan tindakan Rezedao Ren. Bahkan Zhang Fan pun merasa tidak mengerti. Untungnya, dengan adanya saling pengertian di antara mereka berdua, dia tidak membeku atau ragu-ragu. Dia langsung bergerak. Bintang-bintang kecil yang terbentuk oleh 36 titik cahaya bintang dan nebula pusaran yang terbentuk oleh 365 bintang menyelimuti lonceng Dong Huang saat Zhang Fan bergerak. Dong, Dong, Dong. Serangkaian suara bel berbunyi seakan-akan telah terkumpul lama dan ingin segera dilampiaskan. Saat lonceng Dong Huang berdentang, Zhang Fan mengulurkan tangannya ke depan dengan misterius yang tak terhitung jumlahnya berubah. Akhirnya, mereka menyatu menjadi segel emas yang jatuh dan langsung menyapu lonceng Dong Huang. Segel Tiga Tingkat, Penakluk Kejahatan Segel penakluk kejahatan adalah yang terbaik melawan semua roh jahat dan mayat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh bebuyutan semua sekte jahat. Tubuh sejati naga darah Huang sebenarnya adalah cabang dari klan naga. Awalnya, itu bukan teknik jahat. Namun, metode pengumpulan esensi darah semua makhluk hidup di dunia untuk digunakan sendiri itu misterius, pencian makhluk hidup itu ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, segel Tiga Tingkat Penakluk Kejahatan tidak akan memiliki efek langsung dan kekuatan tak terhentikan seperti sekte pengabayan mayat, tetapi cukup untuk membuat naga darah Huang menderita kerugian besar. Segel Penakluk Kejahatan Naga Darah Huang berseru saat cahaya kemasan menembus udara. Keterkejutan dalam suaranya tidak kalah dengan saat dia melihat Rezeda Oren tiba-tiba muncul di belakangnya. Jika dia menghabiskan seribu tahun mencerna tubuh sejati naga darah yang dibentuk oleh ular liar bersisik emas, dia mungkin tidak akan begitu takut dengan segel Penakluk Jahat ini. Namun, tubuh sejati itu telah dihancurkan oleh Zhang Fan. Tubuh sejati naga darah saat ini terbentuk dari esensi darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibantainya. Tubuh itu jauh dari semurni sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa takut. Dari sudut pandang ini, semua yang terjadi di antara mereka telah ditentukan oleh surga. Zhang Fan hanyalah musuh bebu yutannya. Kalau saja itu terjadi di waktu lain, pasti akan baik-baik saja. Meskipun segel Penakluk Jahat itu kuat, apa gunanya kalau tidak bisa mengenainya. Akan tetapi, saat ini, dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menghindarinya. Doppelganger Dewa Petir milik Rezeda Oren menghantam dengan palunya. Tidak hanya menghancurkan sebagian kecil tubuh naga darah Wuwang secara tak terduga, tetapi petir dalam jumlah tak terbatas juga mengalir ke tubuhnya. Ketika segel Penakluk Kejahatan hendak menghantamnya, naga darah Wuwang dikelilingi oleh petir yang tak berujung. Petir itu seperti jaring ungu penghancur yang mengikatnya dengan erat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika segel emas Penakluk Kejahatan menghantam kepala naganya yang besar. Mengaum. Raungan naga yang menyakitkan tiba-tiba meletus, disertai suara, Cici-Cici, yang keluar dari kepala naga Wuwang. Sejumlah besar kidarah menguap dan menyelimuti lebih dari separuh tubuh naganya, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Yaoji dan yang lainnya di tanah akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Serangan mendadak Reze Daoren dan serangan mematikan Zhang Fan terjadi dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi, apalagi untuk bertindak. Namun, ada satu hal yang jelas bagi semua orang. Naga darah Wuwang sedang dalam masalah besar kali ini. Dia benar-benar dalam masalah besar. Kidarah yang meningkat benar-benar berbeda dari laut darah yang telah diuapkan oleh api matahari emas. Kali ini, darah esensi naga darah Wuwang sedang dikonsumsi. Jika hal ini terus berlanjut, konsumsi darah esensinya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh aneh terdengar dari tubuh naga darah Wuwang. Ratusan lubang darah, setidaknya seukuran mangkuk besar, muncul di tubuhnya. Darah tak berujung menyembur keluar seperti hujan deras. Ini jelas merupakan metode rahasia yang digunakan oleh naga darah Wuwang dalam keputus asaannya. Setelah melukai dirinya sendiri, dia telah menghancurkan sebagian besar ular petir di sekitarnya. Dia akan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat kritis ini, Reze Daoren tidak berniat menahannya lagi. Sebaliknya, ia tersenyum dan melangkah mundur dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Memang, dia tidak membutuhkannya. Meskipun dia telah membayar harga yang mahal untuk membebaskan diri, sudah terlambat. Lonceng Donghuang, cahaya keemasan meledak, api melingkarinya, dan burung gagak berkokok. Cahaya keemasan tak terbatas yang menyelimutinya sangat dekat. Semua orang dapat melihat bahwa Zhang Fan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Segel emas pengusiran setan telah digunakan untuk membuka jalan. Jika serangan ini berhasil, mungkin tidak akan ada naga darah Wuwang yang tersisa di dunia ini. Pada saat kritis ini, naga darah Wuwang tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Dengan kilatan cahaya darah di cakar naganya, mutiara darah tiba-tiba terbang dan melayang di depan kepala naganya. Dari penampilannya, sulit dipastikan apakah dia percaya diri dengan mutiara berwarna darah itu atau apakah dia siap mengorbankan harta karun ini demi menyelamatkan hidupnya. Ketika naga darah Wuwang melakukan ini, dia melupakan peringatan berulang kali Yao Ji pada saat hidup dan mati. Saat menghadapi Zhang Fan, jangan pernah lepaskan harta Dharma. Pada saat itu, wajah Yao Ji menjadi gelap dan ekspresinya menjadi sangat suram. Si Ruo, di sisi lain, terkekeh dan tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Jejak ejekan melintas di mata Zhang Fan. Kemudian, itu ditutupi oleh cahaya warna-warni yang memenuhi langit. 930. Cahaya ilahi lima warna melanda dunia. Indah dan berkilau, bagaikan bulu lima warna yang paling cemerlang. Bulu itu mengandung esensi dari lima elemen di dunia. Begitu cahaya ilahi muncul, dunia kehilangan warnanya. Dalam sekejap, semua orang dan segala sesuatu diterangi oleh cahaya ilahi lima warna. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi yang sangat indah. Tentu saja, itu adalah mimpi buruk bagi naga darah Wu Wang. Cahaya ilahi lima warna. Apakah ini cahaya ilahi lima warna? Naga darah Wu Wang bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan kepahitannya. Cahaya ilahi lima warna telah melewatinya. Ada kilatan cahaya merah menyala dan manik itu bergetar. Seolah-olah manik itu mengeluarkan ratapan terakhirnya sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Dalam sekejap, darah di tubuh naga darah Wu Wang tampak mendidih. Energi spiritual mengalir secara terbalik. Ditambah dengan efek teknik rahasia, tubuh sejati naga darah tampak seperti akan meledak. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia melihat lonceng Dong Wang semakin membesar di depan matanya. Akhirnya, lonceng itu memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Pada saat itu, setiap ukiran pada lonceng Kaisar Timur, setiap bulu burung gagak emas matahari agung, dan setiap sinar cahaya bintang dari bintang-bintang di langit. Semuanya terungkap di matanya. Ini juga merupakan kesan terakhirnya tentang dunia ini. Ledakan. Lonceng Kaisar Timur menghantam kepala naga darah Wu Wang. Api menyembur keluar dari tubuhnya dan gagak emas bermandikan darah segar. Cahaya bintang tak terbatas dan pusaran nebula menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Waktu seakan berhenti sejenak. Kemudian, terdengar suara ledakan yang keras. Seluruh dunia menjadi merah. Api matahari emas meletus bagaikan gunung berapi, dentingan lonceng Dong Wu Wang tiada henti, suara gagak matahari emas agung yang menggetarkan bumi, dan 365 bintang saling beradu. Seluruh kekuatannya meledak. Dalam sekejap, tubuh asli naga darah Wu Wang tercabik-cabik. Darah mengalir deras dari langit. Itu adalah bagian dari tubuhnya yang kuat. Naga darah Wu Wang adalah anggota klan naga darah. Selama jiwa naganya tidak hancur, ia dapat mengumpulkan lebih banyak darah dan membangun kembali tubuh aslinya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya ia mengalami pengalaman seperti itu. Namun kali ini, Zhang Fan tidak memberinya kesempatan ini. Apa yang terjadi di pulau besar terpencil tidak akan pernah terjadi lagi. Di bawah kobaran api matahari emas yang menghancurkan segalanya dan meredam lonceng Dong Wu Wang yang bergemuruh, semuanya musnah. Belum lagi jiwa naga, bahkan hujan darah yang turun telah melewati beberapa lapisan kekuatan. Semua spiritualitasnya telah hilang, dan itu seperti jiwa naga. Di bawah kerjasama diam-diam antara Zhang Fan dan Reze Daoren, naga darah Wu Wang, yang dulunya adalah seorang dewa dao transformasi dewa, berhasil mengalahkan Wu Wang. Kematian. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang tewas di ruang pilar naga angin sembilan kutub adalah naga darah Wu Wang. Pada saat itu, mereka seolah-olah kehilangan suara. Serangan mendadak Reze Daoren memang telah membunuh Zhang Fan. Sekarang, hanya tersisa satu ahli terbaik di dunia yang dapat membuat semua makhluk hidup gemetar ketakutan. Tidak seperti hujan darah yang mengalir turun dari bawah, kabut darah tebal di langit tempat Wu Wang meninggal seperti tirai tebal yang menghalangi penglihatan Zhang Fan dan Reze Daoren. Wah! Dengan suara keras, lonceng Dong Huang terbang melintasi langit dan mendarat di tangan Zhang Fan. Melalui tirai darah yang ditembus lonceng Dong Huang, Zhang Fan dan Reze Daoren saling memandang pada saat yang sama. Setelah bertukar pandang, Zhang Fan pertama-tama melihat tubuh Dharma Dewa Petir yang perlahan-lahan menghilang dengan penuh minat. Kemudian, dia menganggup ke arah Reze Daoren. Pada saat yang sama, Reze Daoren tersenyum dan menganggup. Kemudian, dia berbalik dengan perutnya yang besar baran petir di tengah gemuruh guntur. Dia langsung menuju ke tempat di mana monster tua berkepala sembilan, Raja Iblis Liren, dan Dewi Yaoji sedang bertarung. Dia sebenarnya sudah menyerah untuk bertarung demi segel sembilan naga. Mengesampingkan kenyataan bahwa orang-orang di bawah terkejut dengan tindakan Reze Daoren, Zhang Fan hanya tersenyum dan menatap cahaya kuning terang yang mengalir di langit, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Reze Daoren. Zhang Fan dan Reze Daoren telah bekerja sama untuk membunuh naga darah Wu Wang. segel sembilan naga akan menghilang tanpa jejak jika itu terjadi satu jam yang lalu. Akan tetapi, pada saat ini, jaraknya hanya dekat, jarak yang tidak berarti. Itu memang akhir jalan. Jika seseorang tidak mengambil anugerah surga, mereka akan dihukum sebagai gantinya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan membalikkan telapak tangannya. Lonceng Dong Huang menghilang dan digantikan oleh sinar cahaya ilahi lima warna. Pertama, lonceng itu memanjang dari lengannya seperti pedang tajam yang terhunus. Kemudian, saat dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga, lonceng itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Seperti pelangi, lonceng itu melompat keluar dan membungkus cahaya kuning terang yang mengalir di dalamnya. Suara mendesing. Saat bersentuhan, cahaya ilahi lima warna, bagaikan pedang tajam, tiba-tiba menerobos cahaya kuning terang, langsung memperlihatkan segel sembilan naga di hadapan Zhang Fan. Selain saat mereka berada di luar, saat semuanya belum dimulai, ini adalah pertama kalinya dia melihat dengan jelas wajah asli segel sembilan naga setelah lebih dari satu jam bertarung. Terbuat dari batu diok kuning cerah dan memiliki warna mulia yang tak berujung. Ada sembilan naga yang melilitinya, meningkatkan kekuatannya. Setiap kali segel diok kuning cerah ini bergetar, itu seperti sembilan naga yang muncul dari laut. Setiap getarannya seperti auman naga. Itu memang harta karun spiritual naga langit yang bahkan naga langit purba telah berusaha keras untuk meninggalkannya bagi generasi mendatang. Itu adalah harta karun paling berharga di dunia yang membawa harapan bagi ras tersebut. Dalam kehidupan Zhang Fan, dia telah melihat, memiliki, dan memurnikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara harta karun tersebut, bahkan ada peta bintang siklus surgawi yang hampir unik di dunia. Akan tetapi, saat dia melihat segel sembilan naga dari jarak sedekat itu, dia masih merasakan keterkejutan. Itu adalah kemuliaan bawaan dan otoritas yang diperoleh. Kombinasi keduanya menghasilkan temperamen yang unik. Itu bukan sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Grandmaster pemurni senjata atau material apapun. Di mata Zhang Fan, segel sembilan naga tiba-tiba menjadi misterius. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyelidikinya. Setelah mendapatkan harta karun itu, akan ada banyak waktu untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Ha! Zhang Fan mengeluarkan rawungan rendah dan mengembuskan napas. Cahaya ilahi lima warna di tangannya berputar dan ditarik kembali. Cahaya ilahi lima warna menerobos cahaya kuning terang di sekitar segel sembilan naga dan menghentikan gerakannya. Namun, cahaya itu tidak sepenuhnya menyapu ke dalam segel. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Segel sembilan naga telah ada selama ratusan ribu tahun. Roh artefak di dalamnya telah matang. Spiritualitasnya bahkan lebih rendah daripada binatang iblis yang belum berwujud manusia. Tentu saja, ia memiliki harga diri dan kemandiriannya sendiri. Tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, di bawah cahaya ilahi lima warna, jika Zhang Fan mau, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha lagi. Kekuatan magis yang hebat dari dunia lain bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh benda tanpa pemilik. Bahkan jika itu adalah harta karun spiritual naga langit, itu tidak terkecuali. Terdengar teriakan dan ledakan dari bawah. Jelaslah bahwa orang-orang telah pulih dari kematian naga darah Wu Wang dan bertarung lagi. Pada saat ini, Zhang Fan menutup telinga terhadap mereka. Kecuali Siruo membuka mulutnya untuk meminta bantuan, semua hal lainnya akan berlalu begitu saja. Di matanya, hanya ada segel giok kuning cerah yang semakin dekat. Inci demi inci, kaki demi kaki, sepuluh kaki demi sepuluh kaki. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menggenggam rat segel naga sembilan yang masih keras kepala dan nakal di tangannya. Dalam sekejap, cahaya ilahi lima warna bersinar terang bagai air terjun, menenggelamkan segel sembilan naga di tangan Zhang Fan. Indra ilahi yang kuat mengalir melalui celah yang diciptakan oleh cahaya ilahi lima warna. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Dia tidak punya banyak waktu dan energi untuk menahan harta karun ini. Dia harus menaklukkannya sesegera mungkin. Jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, dia tidak keberatan menggunakan cahaya ilahi lima warna untuk secara paksa menghapus spiritualitasnya. Wah wah wah. Tidak, tidak. Saat indra ilahinya memasuki segel sembilan naga, mata Zhang Fan menjadi linglung. Kemudian, sebuah pemandangan muncul di matanya. Dia mendengar tangisan yang sangat muda, seperti tangisan anak berusia empat atau lima tahun. Saat mendongak, ruang di dalam segel sembilan naga sudah dipenuhi dengan cahaya ilahi lima warna. Itu seperti dunia yang terbuat dari permata terang seperti batu giyok. Hanya di bagian tengahnya, cahaya kuning terang mengecil menjadi bola, berupaya sekuat tenaga menahan erosi cahaya ilahi lima warna. Pemilik suara lembut itu duduk di bola cahaya kuning terang, menangis dengan ingus dan air mata di seluruh wajahnya. Dia tampak sangat sedih. Melihat orang ini, pandangan aneh terlintas di mata Zhang Fan. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar empat atau lima tahun. Kulitnya seputih salju, seperti diukir dari batu giyok putih, bening dan sangat halus. Seolah-olah air akan menetes dari kulitnya jika dia menyentuhnya dengan lembut. Gadis kecil ini mengenakan pakaian kuning cerah dan sepatu bersulam di kakinya yang mungil. Gelang di tangan dan kakinya semuanya berwarna kuning cerah. Dia tampak anggun dan mengemaskan, seperti putri kecil yang sedang dimanja. Putri kecil ini tampaknya telah diganggu dengan kejam. Air matanya seperti mutiara yang pecah. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, setiap kali menyeka air matanya, gadis kecil ini tidak lupa melirik Zhang Fan. Matanya yang licik seolah bertanya, apakah aku menipumu? Orang macam apa Zhang Fan itu? Ekspresinya yang aneh, gadis kecil, Del, semuanya terlintas. Gerakan-gerakan kecilnya tidak luput dari pandangannya. Tak perlu dikatakan lagi, gadis kecil ini adalah roh senjata dari segel sembilan naga, biang keladi yang membuat sekelompok ahli mengejar dan mencegat selama satu jam. Keluarlah bersamaku, aku akan mengajakmu bermain. Petik dua, petik dua. Dunia luar sangat menakjubkan. Petik dua, petik dua. Saat mulutnya kering, ekspresi Zhang Fan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan cahaya ilahi lima warna menyerbu. Bola cahaya kuning terang itu terus menyusut. Pada saat ini, gadis kecil itu tampak sedang duduk di atas karang, dan air laut telah melonjak naik dan terus-menerus menjilati kaki kecilnya. Sekarang, hmm, gadis kecil kuning cerah yang mengemaskan itu meneteskan air mata saat dia menganggupkan kepalanya dengan sedih. Kemudian, dia membuka tangannya seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang ingin dipeluk oleh ayahnya. Warna kuning cerah yang sangat murni keluar dari dadanya. Ledakan. Indra ketuhanannya surut dari segel sembilan naga bagaikan air pasang. Sentuhan kegembiraan melintas di antara kedua alis Zhang Fan. Dia masih memegang segel sembilan naga di tangannya. Cahaya ilahi lima warna yang luar biasa menghilang, dan segel sembilan naga yang telah berjuang, juga menjadi tenang. Tampaknya memancarkan sedikit rasa hormat dan sedikit sanjungan. Terima kasih telah menonton!